Emang, gue mau investasi aja. Tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir. Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pake ribet. Semua ada di aplikasi Peluang. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi. Biar gak bingung kayak gini. Saya kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat... Salah. Investasi sekarang di aplikasi Peluang. Satu aplikasi beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang, investasi sudah mudah banget. Di Peluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan tiga klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang! Peluangmu sekarang! Terima kasih. Seperti peluang! Sekarang mengadir! Sekarang le Script berul Think Media Fan! Sekarang,角 obliangnya di遠ah! Sekarang le Jr. Terima kasih. Sekarang,不用 manager disperse. Sekarang takut ada pensnd Restore. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria. Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun tinggal di antar aja. Pasti bau happy. Hey kawan semua, sekarang waktunya kita gerak cepat. Kita pandang kawan di mana, sama-sama kita bisa hidup hebat. And let's go all the way and move in, because your life is worth giving. Now, this is our time. Gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Di manapun kita berada, kita semua-sama berlari penuh semangat. Changing, dreaming, everyday we live in. Fiesta Point kini telah berubah ke live in point. Gampang dapatnya? Kecebadai hadiahnya! Download dan transaksi pakai live in by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah live in point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung, ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai live in by Mandiri. Lengang, gue mau investasi aja. Tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir. Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Peluang. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi. Biar gak bingung kayak gini. Saya kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi. Buat... Salah. Investasi sekarang di aplikasi Peluang. Satu aplikasi beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang, investasi sudah mudah banget. Di Peluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan tiga klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Peluangmu sekarang. Peluangmu. Setiap 90 sekund. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun tinggal di antar aja. Pasti bau happy. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria. Yang akan menjaga barang kamu dengan setelah hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa kembatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sah. Dan keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun tinggal di antar aja. Pasti bau happy. Bersama, lari bersama. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hey, kawan semua. Fiesta Point kini telah berubah ke Living Point. Gampang dapatnya? Coba ada yang hadiahnya. Download dan transaksi pakai Living by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah Living Point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung. Ataupun diskon di Mencer Favorit. Buruan. Buka tabungan dan transaksi terus pakai Living by Mandiri. Terima kasih telah menonton. Living Point. Gampang dapatnya? Coba ada yang hadiahnya. Download dan transaksi pakai Living by Mandiri. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Cek terus jumlah Living Point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung. Ataupun diskon di Mencer Favorit. Buruan. Buka tabungan dan transaksi terus pakai Living by Mandiri. Investasi sekarang di aplikasi Peluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang nggak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Peluang. Betul. Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Bukan ketinggalan guys ini. Saya kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah gondot semua aplikasi investasi. Buat. Sama. Investasi sekarang di aplikasi Peluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang, investasi sudah mudah banget. Di Peluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi keberagam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan tiga klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang! Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria. Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun tinggal di antar aja. Pasti bau happy! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rashad yang akan bertindak sebagai pembantu acara pada sesi kelima di concourse hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan yang mayasa. Karena berkat rahmat dan hidayatnya, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara hari ini. Yang terdiri dari Dikon, Bank Mandiri, Peluang, Bitwire, Pacman, Antaraja, Bank Nobu, PT Kebun Sayuran Pagi, serta PT Menara Indonesia. Nah, gimana nih kabar kalian? Pasti masih pada semangat dan penasaran dong buat lanjutin di concourse sesi kelima ini yang berjudul Financial Inclusion dan Technology, How to Navigate the Future of Your Transaction. Dan sebelum kalian datang ke audit FE hari ini, pasti kalian udah pada gak asing dong dengan lecturer yang sudah kalian lihat tentunya di poster di concourse sesi kelima ini. Nah, sebelum aku kenalin ke lecternya, aku bakal ngasih tahu peraturan-peraturan yang ada selama kalian ngikutin di concourse hari ini. Yang pertama, peserta harus datang tepat waktu pada jam 10 pas. Nah, jadi makasih banget nih buat yang udah pada datang tepat waktu. Yang kedua, peserta diharapkan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalau kalian mau buka masker agak lama, bisa keluar ruangan dulu. Tapi kalau buka masker dikit-dikit, di dalam boleh. Dan peserta tidak diperkenalkan membawa makanan, hewan peliharaan, penjata tajam, dan obat-obatan terlarang di dalam gedung. Yang ketiga, peserta diharuskan untuk mematuhi peraturan mengenai tempat duduk di dalam gedung. Mohon duduknya selang-seling ya, di tempat kursi yang gak ada tanda kuningnya. Yang keempat, peserta dilarang untuk merokok di lingkungan gedung. Nah, lektur kita akan ada Kak Ajeng Karina, yang merupakan Head of Predator and Operation at Sendit. Nah, gak sabar banget gak sih? Mungkin langsung aja kali ya kita mulai di concourse hari ini. Karena dilihat dari muka-mukanya udah pada antusias semua nih buat dengerin pembahasan sesi kali ini. Langsung aja kita panggil lektur kita yang keren banget, Kak Ajeng Karina. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Kak Ajeng Karina, kami persilahkan. Halo, selamat pagi. Waduh, udah ada 1 juta penonton di audit ini. Terima kasih banget nih teman-teman sekalian udah datang pagi-pagi gitu kan di hari Sabtu. Nyempetin waktunya gitu untuk bisa join the session. Jadi sebetulnya, I'm part of the D-Concourse ini. Jadi saya salah satu member dari Iluni yang bikin kurikulum D-Concourse ini gitu. Jadi waktu kami tuh bikin kurikulum, sedikit cerita ya. Jadi waktu kami bikin kurikulum itu kayak meeting sampai 3-4 kali. Buat apa? Supaya kami ingin benar-benar membuat teman-teman itu memahami jalan cerita dari course ini gitu. Karena kami nggak pengen kalau yang diceritain ke teman-teman itu bentuknya kapita selekta. Tau kan ya kapita selekta. Kayak eh ada A, ada B, ada C gitu. Jadi tapi nggak tahu si nambungnya itu apa atau hubungannya itu apa. Nah jadi kami berusaha berpikir, eh gimana ya supaya ini tuh nyambung, ini tuh teman-teman tuh bisa paham hubungannya antara yang teman-teman pelajarin di sekolah atau di kampus sekarang sama dunia teknologi digital yang lagi berkembang di luar sana. Harapannya supaya teman-teman punya knowledge yang lebih luas gitu ya. Itu opening sedikit. Jadi saya mau menyambut dulu nih, welcome, we're glad to have you here gitu. Karena kalian semua adalah the future of this industry gitu. Jadi kami percaya banget nih di D-Con, di Iluni bahwa teman-teman di FA ini yang akan jadi the future-nya nanti gitu kan. Karena teman-teman sekalian lah yang belajar tentang financial gitu. Related regardless apapun financial sektornya atau apapun pelajarannya atau apapun jurusannya itu pasti nanti akan ada hubungannya. Oke, boleh kenalan sedikit ya. Nama saya Ajeng Karina Sari, biasa dipanggil Ajeng. Jadi saya udah di lending industry itu selama 10 tahunan lebih. Bisa dihitung ya, udah lulus kapan. Nanti saya kasih tau kalau saya FIWI kapan. Jadi saya udah di, dari lulus saya masuk di lending industry, di sektor keuangan, di lending gitu di bagian kredit. Saya juga co-writer di buku Iluni di Indonesia 2045. Di situ kami semua menulis tentang berusaha menge-envision gitu ya. Seperti apa sih Indonesia 2045 nanti dari berbagai macam sektor. Saya menulis di bagian financial literacy juga sama. Nah, saya juga bisa dibilang salah satu bankir yang masuk dalam gerbong-gerbong awal pindah ke tech company gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian mungkin sadar, saya gak tau nih. Dulu waktu 2015-2016 teman-teman udah SMA kan ya, bukan masih SD dan SMP. Jadi 2015 itu sempat ada kayak semacam movement gitu ya. 2016 lah kalau bisa dibilang. Itu pertama kalinya Gojek muncul. Dimana kami semua, nih kita semua, saya lulus 2010 gitu kan. Dimana 2010 ke 2015 itu kan cuma 5 tahun ya. Teman-teman bisa bayangin, 2010 itu seingat saya cuma satu teman saya yang bikin channel Youtube jurusan saya. Kalau teman-teman tau siapa tuh namanya, aduh kumpet, Pak. Terkenal banget, Suhai, Suhai Salim. Itu angkatan saya dulu. Sekarang udah endorseannya udah ratusan juta ya di Suhai itu. Jadi bayangin aja, 2010 itu cuma ada satu, itu dikit banget lah kalau orang-orang yang punya Youtube, yang punya Instagram gitu. Begitu 2015 tiba-tiba ada sebuah gebrakan dimana kita bisa order ojek gak pake kepangkalan gitu. Itu kan suatu hal yang bener-bener mengubah sesuatu ya, mengubah hidup gitu kan. Nah, waktu itu saya di-approach salah satu startup tahun 2016 akhir. Memang waktu itu sudah ada beberapa semacam kayak diskusi lah di kalangan bankir ya. Fintech ini apa sih gitu kan, financial technology itu apa sih. Emangnya bisa ya kita tuh jualan produk keuangan lewat handphone gitu. Kenapa? Bayangin gini, OJK itu atau regulator kita ya, itu paling bukan anti ya, tapi skeptis lah untuk masalah KYC gitu kan. Kenapa? Karena mau melindungi industri-nya gitu. Dimana harapannya kalau misalnya kita jualan produk keuangan, itu ketemu langsung sama orangnya gitu. Jadi bayangin aja tiba-tiba di 2016 itu ada suatu gebrakan bisa buka fitur wallet gitu ya, wallet digital gak pake ketemu muka. Jadi bisa terbayangkan ya, bankir-bankir tuh merasa kayak, ini apa sih produk kayaknya gak menarik lah, kayak bahaya risiko tinggi gitu-gitu kan. Nah, 2016 akhir saya di approach, terus kemudian akhirnya saya mengambil sebuah very big leap gitu ya, loncat lah ke start up gitu, start up company. That time itu bisa dibilang bankir-bankir yang pindah ke start up tuh dikit banget lah gitu ya, saya cukup mengambil risiko sih memang waktu itu. Dimana bapak saya, jadi waktu itu saya sempat tinggal sama masih sama teman-teman orang tua saya kan ya, karena mau hemat biaya dan lain-lain, jadi saya ke kantor bareng bapak saya nih gitu. Jadi dianterin gitu kan, hari pertama ke kantor. Kantornya itu ruko, jadi kalau teman-teman sekalian tahu, di balik gagap-gempita startup-startup itu ya, yang udah jadi unicorn lah segala macem, itu biasanya tuh mereka mulai dari ruko gitu kan. Dimana, teman-teman kan tahu ya, kalau ruko itu kan identik sama dagang informal ya, restoran, bengkel gitu ya. Tiba-tiba saya harus kerja ke kompleks, dimana kompleks rukonya ini juga agak sepio gitu ya, karena di daerah Jakarta Barat tuh biasanya startup-startup tuh nyarinya kan yang murah-murah. Nah Jakarta Barat tuh banyak banget ruko, jadi kantor saya yang lama kantornya di situ. Waktu dianterin, bapak saya bilang gini, ini beneran ya, ini beneran kantor gitu. Karena ya mungkin bapak saya, ini jajan-jajan kamu human trafficking gitu kan. Ibu saya juga sampai nanya, kamu beneran gajian kan bulan ini gitu. Jadi, dan teman-teman saya yang lain juga yang pindah dari bank dan pindah ke startup yang tempat saya kerja itu juga mengalami hal yang sama gitu. Kayak orang tua kami semua tuh tanya, apaan sih tuh fintech-fintech, apaan sih tuh tek-tekan gitu kan. Kayak apaan sih nasi goreng tek-tek gitu. Terus, ya itu salah satu ilustrasi ya, kalau teman-teman sekalian mungkin sekarang udah familiar sekali lah. Mungkin orang tuanya juga udah cukup banyak mendengar gitu kan tentang produk-produk yang jual di tek company ini. Oke, ini journey saya, jadi saya lulus 2010, Alhamdulillah 4 tahun gitu ya, masih bisa. Meskipun gak kumla, tetap bisa bilang lah Alhamdulillah 4 tahun, itu tepat waktu. Saya konsentrasinya finance, dulu kecentilan aja sih ngambil 156 SKS, kenapa? Jadi dulu saya gak tau ya sekarang gimana. Kalau di finance, itu mayoritas pelajaran kami adalah capital market. Teman-teman ada yang finance gak? Gari yang finance? Wow, oke. Oh, sekarang masih gak pelajarannya capital market semua. Belajar CAPM, WHCC gitu kan. Jadi yang belajar tentang perbankan itu dikit banget. Seingat saya, itu mata kuliah perbankan saya itu cuma ada dua mata kuliah, satu itu satu PLK, pengantar lembaga keuangan, satu lagi manajemen perbankan. Jadi cuma dua itu, manajemen perbankan itu juga pilihan. Jadi, di angkatan saya yang masuk ke bank itu, ya ampun bisa ditumpah ke jari. Kayaknya cuma dua atau tiga, lima orang lah maksimal yang masuk ke bank. Yang sisanya masuk capital market, kalau gak jadi finance di FMCG gitu ya. Jadi gak banyak banget memang anak FIW yang masuk bank, gak tau kenapa jaman saya kayak gitu. Terus, nah dari lulus saya masuk ke BNI. Jadi waktu di BNI itu sempet ngerasain jadi MT gitu ya. Terus, waktu lulus ditanya tuh, karena waktu itu saya MT-nya, MT yang rekrutan dari universiti ya. Jadi ditanyain kan, kalian mau ditaruh di mana? Itu suatu privilege lah gitu ya. Karena batchnya ditanyain. Karena kalau biasanya tuh, ya langsung aja dapet surat sakti dikirim kemana gitu kan. Nah, ketika lulus MT, saya minta ditempatin di bau-bau. Jadi kalau teman-teman tahu, masih ada ikut gak ya pajaran geografi jaman sekolah? Bau-bau di Pulau Buton penghasil apa? Masih ada ikut gak? Penghasil aspal. Ya, jadi pusat penghasil aspal di Indonesia tuh ada di bau-bau. Kenapa saya minta di bau-bau? Soalnya deket Wakatobi. Jadi saya dulu suka banget diving gitu kan, suka banget di laut. Terus pilihan saya dua antara, saya mau ke Sorong, deket Rajampat atau ke Wakatobi. Karena Sorong tuh mahal banget tiketnya, jadi yaudahlah bau-bau kayaknya lumayan deh. Ibu saya nangis satu minggu waktu saya ditempatin di sana. Karena gak ada siapa-siapa, jadi kayak nekat aja gitu ya. Cuman, saya mau cerita dikit nih bagian ini. Teman-teman sekalian tuh, saya pengen banget teman-teman sekalian tuh terbuka mata dan pikirannya bahwa Indonesia itu bukan cuma Jawa. Indonesia itu bukan cuma Jakarta. Jadi kalau teman-teman sekalian punya kesempatan untuk bisa keluar Jawa, diambil deh kesempatannya. Kenapa? Dengan kayak begitu, teman-teman tuh jadi bisa punya perspektif beda ya tentang Indonesia. Karena kalau misalnya cuma di Jawa aja, di Jakarta aja, ya memang sih pengguna digital kita ada di Jakarta gitu ya. Cuman ketika nanti mau mengembangkan ke pasaran lebih besar, teman-teman jadi kayak punya kacamata kuda gitu. Karena selama ini berpikirnya Indonesia jaksel aja gitu kan. Semuanya ngomongnya kayak anak-anak jaksel, padahal enggak loh. Ya memang sih, teman-teman tahu enggak demografi kita sekarang kayak gimana? Provinsi apa yang punya penduduk paling banyak? Ada yang pernah buka data BPS? Buka dong pastinya buat tugas. Yes, tebak. Yes, betul. Kedua? Yes, benar. Sorry, kedua Jawa Timur dulu. Ketiga, Jawa Tengah. Jadi bayangin, Jawa Barat itu penduduknya sekitar 43 jutaan ya. Jawa Timur 42, Jawa Tengah 40. Bayangin loh, bukan Jakarta loh. Jadi kalau teman-teman sekalian mau pemilu ya, teman-teman mau nyalon, jangan kampanye di Jakarta, enggak dapat, enggak ada pesuara. Kampanye-nya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Kenapa? Penduduknya paling banyak di sana gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ngomongin user, number of user, kayak Tokopedia, Gojek, itu mereka ya pinter-pinternya harus masuk ke provinsi-provinsi itu gitu kan. Jadi bayangin aja kalau teman-teman sekalian terlalu terkungkung sama Jakarta sentrik, dia akan kebayang lah itu mereka bagaimana berpikir di daerah-daerah sana gitu kan. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada kesempatan, saya enggak tahu jalan-jalan tugas ambil aja gitu kan. Toh saya yakin meskipun teman-teman sekalian ditaruh di daerah kecil, pasti teman-teman cepat deh balik ke Jakartanya gitu kan. Jadi at least pengalaman dulu gitu. Pernah di daerah kecil Indonesia gitu ya. Percaya enggak? Gara-gara di bau-bau ya. Saya sampai sekarang tuh kalau misalnya denger Indonesia Raya, saya pasti nangis loh. Beneran, itu kayak udah kayak otomatis gitu. Soalnya saya kebayang kayak ya Allah dulu di bau-bau tuh kayak gitu gitu kan. Kayak saya di sebelah cabang BNI tuh ada kayak restoran makan gitu ya. Kayak ya Allah bukan restoran warung lah gitu kan. Kayak warteg sinta gitu. Itu, tahu enggak presiden yang dipajang di sana masih siapa? Suharto loh. Saya curiga kayaknya di sana enggak ikut pemilu dua kali deh. Sangkingnya jauh banget gitu dari bu kota gitu kan. Jadi itu sesuatu hal yang ya, saya bisa cerita sekarang lah karena dulu pernah dua tahun terjebak, enggak terjebak sih, mengasingkan diri gitu ya. Oke, terus saya juga dua tahun di Makassar. Ini juga satu pengalaman yang lucu lah. Kemudian akhirnya udah deh kayaknya empat tahun cukup lah mengalang buah anak balik ke Jakarta gitu ya. Akhirnya saya pindah ke syariah. Udah ibu saya udah seneng tuh. Wah Alhamdulillah nih anak gue balik ke jalan yang benar gitu kan. Terus, enggak lama, tiga tahun. Ya saya kayak di akademi aja lah ya, di tiga tahun di syariah. Terus pindah ke modalku gitu. Nah ini yang tadi saya ceritain, dimana bapak ibu saya nanya, ini kamu beneran bisa digaji gak nih gitu. Karena saya dulu yang pertama join lah ke startup. Di sana saya tiga tahun, terakhir saya sebagai head of retail business di modalku. Terus sempat juga di ASEAT Digital satu tahun, jadi head of product. Jadi waktu itu ASEAT Digital ini mau bikin semacam kayak supply chain financing gitu ya. Jadi kayak mau ngasih pembiayaan buat vendor-vendor jualan pulsa di pinggir jalan gitu lah. Atau kalau misalnya teman-teman, saya sih yakin teman-teman udah enggak ada kali ya yang beli pulsa ke toko-toko pinggir jalan di ITC gitu, pasti udah pake embanking semua gitu kan. Tapi balik lagi, Indonesia Raya bukan cuma di Jakarta aja, masih banyak banget toko-toko kayak gitu yang dipake sama masyarakat untuk beli sesuatu gitu kan, yang terutama pulsa. Jadi saya di sana satu tahun, terus saya join Sendit sampai sekarang. Di selesai itu saya juga ambil CFP certification tahun lalu gara-gara Joska Case. Teman-teman ada yang tau kan ya, saya sih berharap ngikutin-ngikutin juga ya supaya jadi pembelajaran. Kalau enggak boleh di googling ada apa dengan Joska atau lalu itu cukup heboh 2020, kalau enggak salah ya sampai 2021. Jadi kalau teman-teman sekalian mau belajar tentang financial planning, boleh contact saya, for free saya punya jadwal pro bono, kalau teman-teman mau bisa booking session saya. Oke, saya disclaimer dulu ya, semua yang saya sampaikan hari ini, itu berasal dari pemikiran, observasi, dan riset pribadi. Takut kan kita kalau dikuat sama media gitu, jadi ya, ini disclaimer dulu. Oke, nah, ini adalah beberapa hal yang teman-teman sekalian akan kita coba diskusi tentang hal ini gitu ya. Jadi yang pertama asal mulanya, kenapa saya cerita tentang asal mulai ini? Soalnya gini, teman-teman sekalian mungkin sekarang sudah pada pakai produk digital financial technology gitu kan. Tapi teman-teman sekalian mungkin belum terlalu aware, itu tuh asal mulanya berangkat dari mana sih gitu. Nah, untuk bisa menentukan masa depan itu seperti apa, saya sih menyarankan teman-teman tahu dulu nih, asal mula berangkatnya tuh dari mana sih, inovasi-inovasi ini gitu kan. Nah, kita akan coba ngobrol dulu nih sedikit di session satu. Session kedua, saya akan ceritakan tentang landscape industri keuangan Indonesia dulunya tuh seperti apa, sebelum digitalisasi ini, dan setelah digitalisasi ini seperti apa. Kenapa yang penting, jadi gini, teman-teman sekalian sadar kan ya, kalau startup-startup company itu banyak banget lulusan luar yang mentereng-mentereng namanya itu, you name it lah, EV league segala macam udah ada gitu kan. mau lulusan Stanford, apalah Harvard kan, wah Princeton segala macam, Wharton lah segala macam gitu ada. Tapi satu hal yang biasanya mereka gak aware, ada misalnya debak, apa keunggulan komperatif, keunggulan komperatif udah kayak kuliah ya, keunggulan komperatif mahasiswa Indonesia, especially FIUI lah, dibanding sama mahasiswa-mahasiswa yang sekolah, atau teman-teman yang sekolah di luar negeri. Tidak ada yang merasa pede nih, di luar keunggulan komperatifnya. Ayo, gak ada. Kenapa? Sorry. Kultur bisa nyambung, tapi bukan itu. Ada lagi? Yang mau nebak? Yang paling penting adalah konteks terhadap regulasi. Jadi ini yang saya mau tekankan kepada teman-teman, supaya teman-teman itu punya keunggulan ya, gini, teman-teman yang sekolah di luar negeri, itu belum tentu paham, bagaimana kita harus bertindak tanduk menghadapi regulator kita gitu kan. Dimana lembaga keuangan itu adalah highly regulated industry gitu. Jadi biasanya orang-orang yang ya harusnya jebulan FPU ya, saya berharap gitu. Itu bisa memahami, harus kemana sih, kalau gue mau cari izin ini. Kalau gue punya bisnis modal kayak begini, itu bisnis izin apa sih, harus dicari. Hal-hal seperti ini, saya sarankan teman-teman juga mulai aware gitu kan, mulai belajar. Misalnya, oh gue anak akuntansi, enggak apa-apa, belajar aja di Indonesia itu peraturan akuntansinya seperti apa. Teman-teman belajar manajemen keuangan, mau keberbankan, belajarin peraturannya kayak apa. Kenapa? Nanti kalau udah kerja, teman-teman itu bisa ngasih saran. Eh, menurut regulasi enggak boleh kayak gitu. Jadi teman-teman itu bisa ngarahin gitu. Belum tentu teman-teman kita yang sekolah di luar negeri itu aware tentang hal tersebut, dan itu yang paling sensitif di Indonesia. Yang ketiga, saya akan cerita tentang payment. Ini, ya sedikit tentang pekerjaan saya sekarang lah, dan satu pilar di financial technology. Oke, kita checkpoint dulu ya. Siapa yang saat ini punya e-wallet, tapi enggak punya rekening bank? Ada enggak? E-wallet itu GoPay, OVO, dana. Wow, mantap. Ada lagi enggak? Sebenarnya punya rekening bank ya? Bank ternyata masih jadi preference. Mantap loh itu bisa, apa, percaya sama e-walletnya? Yang kedua, pertanyaan saya, mungkin kah saya transfer dana ke orang lain tanpa punya rekening bank? Mungkin? Mungkin kah? kok enggak yakin? Mungkin? Oke, jawabannya benar mungkin. Kenapa? Sekarang kita bisa transfer pakai nomor handphone. Benar enggak? Itu ya, waktu kuliah dulu, 2010, enggak akan bisa. Gimana coba caranya? Mau bayaran ke kampus saja harus punya rekening BNI, ya kan? Jadi terbayangkan ya sekarang betapa mudahnya kita mempunyai transaksi keuangan tanpa harus mengikuti proses-proses yang lebih rigid lah. Oke, sekarang checkpoint tiga. Lebih pilih mana? Buka rekening bank atau e-wallet? E-wallet, tangan-tangan? E-wallet? Oke, yang mending buka rekening bank? Yang lain enggak yakin kayaknya. Gue buka apa ya sebenarnya? Aku dige mungkin. Oke, lebih banyak? Mau buka e-wallet ya? Kenapa? Boleh tahu enggak? Kenapa kok lebih suka buka e-wallet daripada rekening bank? Teman-teman ada yang pernah ke bank enggak sih? Ke cabang gitu. Pernah enggak? Ke CS cabang. Suka enggak sih pengalamannya? Oke, BCI itu exceptional lah. Jangan dibandingin. Ada yang punya pengalaman? Saya buka, saya balik lagi, saya enggak berusaha mendiskreditkan suatu lembaga ya bukan? Karena memang keadaan seperti itu karena regulasinya juga, mungkin karena kondisinya juga, karena sesuatu hal yang mau diprotek juga. Cuman ya sepertinya makin kesini makin tinggi kebutuhan untuk bisa menjadi, punya proses yang lebih mudah gitu ya. Oke, sekarang saya mau coba cerita tentang financial needs hierarchy. Jadi, kalau teman-teman sekalian pasti pernah dong belajar tentang si Abraham Reslow, pyramidnya Abraham Reslow. Sudah belajar semua kan ya? masih ingat dong apa isinya? Belajar enggak ingat, susah juga nih. Oke, jadi kan Meslow bilang kalau kebutuhannya manusia itu ada jenjangnya. Nah, kenapa saya bilang Abraham Meslow? Karena financial service itu mendukung atau berhubungan langsung dengan si hierarchy-nya Abraham Meslow. contohnya nih. Pertama, basic needs. Ketika kita mau punya basic needs, itu kan kita perlu beli sesuatu ya. Oleh karena itu, level satu dari financial service adalah system payment. Gitu. Jadi, karena kita mau beli sesuatu, karena basic needs, muncullah system payment, sistem pembayaran. Kayak gitu. Atau paying off debts. Atau bayar utang jangka pendek gitu kan. That's why kenapa Shopee Pay Meraja Lela. Ada yang pakai enggak? Oh, mantap. Hebat. Jangan lupa dibayar aja ya. Biar slick ya enggak jelek. Oke. Yang kedua, safety. Abraham Meslow bilang, oh kalau ada basic needs, saya butuh safety. Ketika safety, yang muncul adalah saving. Saving disini adalah tabungan. Makanya produk-produk tabungan muncul setelah ada system payment. Gitu kan. Dan ada credits atau loan gitu. Yang ketiga, mereka mau meningkatkan taraf hidupnya enhancing life gitu. Karena disini akan butuh asset accumulation. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar landscape tentang financial industry, teman-teman akan ngeliat deh bahwa evolusinya tuh berangkat dari nomor 1 sampai nomor 5. Gitu. Jadi kalau teman-teman juga nanti belajar financial planning, itu juga berangkat dari nomor 1 ke nomor 5. Gitu. Jadi jangan diloncat ya. Aduh, nomor 1 udah selesai. Langsung aja deh gue ke nomor 5. Enggak gitu caranya gitu. Jadi ada sequentialnya gitu ya. Ada runtannya. Oke. Kita masuk di sesi pertama. Dari mana semua ini berasal? Tau gak sih ini gambar apa? Masih tau lah ya. Ada yang tau gak kapan ATM pertama di Indonesia dipasang? Ada yang mau nebak? Ya 19 sih bener. 19 berapa? Ada yang mau nebak gak? Ada yang mau nebak? 19? Tidak 45 dong ya baru merdeka. 19? 50? Waduh. BI aja belum berdiri kayaknya itu 19-50. 19 berapa? Ada yang mau nebak? 19-6? Bukan. ATM pertama yang dipasang hampir seumur saya. Dia lebih tua 2 tahun sih. Saya gak mau kalah. Jadi 19-86. 85 sih sebenarnya. Cuma 85 tuh ATM pertama kurang sukses gitu ya. Jadi diulang. Jadi kayak player lain berusaha masang dengan lebih baik di 1986. Nah ini dia. Ini juga yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Selain tadi regulasi jangan lupa belajar sejarah ekonomi Indonesia. Lah ya gimana ya dong ya? Karena buku mata kuliah kita kan memang mata kuliah apa namanya? Textbook dari luar negeri semua kan memang. Tapi jangan lupa loh belajar ini. Kenapa? Kalau kalian gak tahu ini ya gimana dong ya? Masa kita lulusan ekonomi gak paham gitu kan sejarah-sejarahnya ekonomi kita kayak gimana gitu. Sebenarnya gak perlu sampai hafal. Saya juga gak hafal lah ditanyain tahun berapa VOC. Gak gitu sih. Paling gak tahu kapannya runutannya seperti apa dulunya seperti apa gitu. Kenapa? Supaya ketika nanti di masa depan teman-teman mau bikin improvement teman-teman bisa lihat oh dulu tuh gagalnya kenapa sih gitu. Jadi selalu belajar dari kegagalan. Jangan belajar dari kesuksesan. Kesuksesan biasa orang flexing jadinya ya. Ya gue mah sukses lah gitu-gitu ya buat apa gitu kan. Tapi kalau aduh dulu gak berhasil bikin kayak gini karena A, B, C, D, F, G. Nah itu kan kita bisa belajar ya supaya gak kejadian ulang gitu. Ini yang saya mau liatin. 1986 ATM pertama dan kemunculan teknologi finansial itu munculnya 2016. Butuh 20-an tahun ya. Jadi ceritanya kalau misalnya teman-teman di teknologi itu akan bilangnya gini Indonesia itu dulu itu 7 tahun di belakang Cina. waktu 2016-an ya. Maksudnya apa? Kalau di Cina udah ada teknologi hari ini Indonesia itu baru aplikasiin 7 tahun lagi. Tapi makin lama itu makin pendek. Katanya sekarang itu udah kayak 4-3 sampai 4 tahun di belakang Cina jadi makin pendek nih gapnya gitu ya. Jadi harapannya teman-teman ini bisa mulai punya ide kali ya. Mulai bisa ngapain ya, bisa ngapain ya gitu. Oke. Ini saya mau sampein juga nih. jangan sampe teman-teman lupa siapa sih yang jadi regulator kita gitu ya. Karena kalau kita ngomongin financial industry itu kan highly regulated. Kalau gak tau siapa regulatornya ya wassalam gitu kan. Misalnya oh harusnya tuh produknya ada di BI eh ngajuinnya ke OJK ya kan wakwaw ya beda rumah gitu kan. Jadi teman-teman harus tau nih bedanya BI sama OJK jangan sampe lulus gak tau ya. Please banget please banget teman-teman please banget ini harus tau. gitu. Sama yang ketiga ada BAPEPTI. Jadi kalau teman-teman tau kripto segala macam itu diregulasinya sama BAPEPTI. Detail-detailnya apa boleh di googling sendiri ya ya. Sekarang mah informasi udah luar biasa ya. Gak perlu dicatat ya. Gak perlu gitu kan. Oke. Nah ini saya mau sampein bahwa dulu aduh kesannya kayak gimana banget ya. Padahal ketika saya bilang dulu itu tuh time frame-nya gak selama itu. Ya gak sih? bayangin aja Gopay aja baru muncul dari 2016. Itu berapa tahun yang lalu? 6 tahun lalu kan. Kebayang gak? Jadi sebelum 2000an sebelum Gopay muncul lah ya kalau saya bilang sebelum 2016 landscape industry keuangan itu seperti ini. Dibaginya seperti ini ya. Tingkat modalnya berapa kompleksitas instrumennya itu gimana jenis transaksinya apa lingkup lokasi bayangin coba. Kalau teman-teman mau buka cabang itu gak bisa sembarangan loh bank itu. harus apply dulu ke OJK. OJK saya mau buka cabang ya disini. OJK bakal tanya udah punya apa aja gimana asesmennya gitu-gitu. Sekarang pakai digital kira-kira perlu gak? Saya mau punya user dari Makassar masa ini kita ngomong dulu gak kan? Siapa aja bisa downloadkan sekarang gitu. Terus sertifikasi khusus. Bayangin kalau misalnya teman-teman mau punya atau mau mendirikan sebuah bank multi finance banyak banget sertifikasi harus dipunya. kenapa? Karena teman-teman sekalian akan jadi provider utamanya. Jadi gak bisa sembarangan asal bikin company-nya. Harus ada sertifikasi dulu. Ini dia pilihannya. Ada yang gak tahu gak dari sini? Bank umum tahu kan pegadaian model ventura multi finance sekuritas asuransi dana pensiun BPR KSP KSP ini bukan di bawah OJK ini di bawah Kementerian. Tapi ini juga bisa bisa kasih servis jasa keuangan. Ada yang gak tahu gak dari ini semua? Boleh loh bilang kalau gak tahu nanti saya ceritain. Gak ada? Oke asumsi tahu semua ya. Jadi lembaga-lembaga keuangan ini dibagi berdasarkan itu tadi. Permodalan permodalannya beda-beda. Kompleksitas instrumennya beda-beda. Jenis transaksi yang bisa dikasih juga beda-beda. Dapat bedanya ya. Sekarang kita ke landscape industri keuangan setelah 2015. Ini yang dibedakan. Jadi kalau teman-teman mengajukan izin ke OJK atau BI ini akan ditanyain model bisnisnya gimana sih? Tingkat kompleksitas sama juga karena OJK BI pengen tahu seperti apa alur uangnya. Lingkup transaksinya apa aja? Channel penjualan. Kalau tadi ditanya lingkup lokasi sekarang ditanyain lu mau jualan lewat mana aja? Beda ya? Yang ketiga yang terakhir tingkat keamanan sistem informasi. Dulu ditanyain gak? Ya dulu juga penting sih cuman gak segitu sensitifnya sampai sekarang ya. gitu. Nah landscape-nya jadi seperti ini. Yang pertama ada payment remittance. Yang kedua ada lending mortgage. Ada insurance. Ada investment wealth management. Ada enterprise enabled software. Ada blockchain sama cryptocurrency. Jadi kelompok-kelompok kompartemennya akan dibagi seperti ini untuk sekarang. yang biasa teman-teman pakai e-wallet e-money buat bayar tol buat bayar gerbang UI payment gateway remittance itu di kelompoknya payment atau remittance. Payment dan remittance sorry. Lending mortgage kalau teman-teman sekalian pernah dengar tentang peer-to-peer pernah Shopee Pay itu juga kelompoknya ini lending mortgage. Semua Beno Pay Letter yang teman-teman pakai. Shopee itu Beno Pay Letter namanya ya. itu ada di lending dan mortgage. Insurance ada InsurTech ada yang tahu enggak contoh InsurTech apa? InsurTech ada yang tahu enggak contohnya apa? Pernah dengar? Belum pernah jadi ini ya jadi apa namanya sponsor di acara FAUI ya jadi enggak familiar. Nah teman-teman InsurTech sekalian di rumah bisa nih kalau mau kenalan ke FAUI jadi sponsor. kurang dikenal belum dikenal terus investment wealth ada yang cobain enggak? Investment wealth ada yang pernah udah cobain? Platform buat investasi ada yang pakai apa? Ajaib ada lagi? Pintu oke ada lagi luang enggak cobain luang sponsor loh eh yang belum cobain cobain deh orang cuma 100 ribu please deh masa 100 ribu aja enggak mau coba anaknya FAUI loh kenapa saya bilang seperti itu karena untuk bisa cobain hal-hal ini semua sekarang tuh murah coba dulu udah 2015an saya mau beli ori harus ngisi belangko ke bank itu kalau dapet loh kalau enggak dapet wassalam gitu kan kayak dulu itu di ranking berdasarkan kekayaan ya jadi beneran tuh kayak orang makin kaya dapet akses ke investment makin bagus kalau kita cuma ngisi 5 juta enggak dapet nomor kayaknya deh dulu sekarang 100 ribu aja bisa loh beli bayangin loh betapa mudahnya sekarang gitu ya jadi kalau teman-teman enggak cobain enggak biasain ya sayang sih kesempatannya gitu ya oke mungkin ya agak sedikit tidak terbayangkan sama teman-teman tuh bagian enterprise sama blockchain ya blockchain nanti ada sesinya sendiri jadi simpen aja curiosity-nya ditanyain pas lagi sesinya nanti untuk enable enterprise enable software jadi gini ini menarik sih menurut saya kalau dulu ya kita mau bikin saya gini saya mau nabung bukan nabung deh saya mau menyediakan jasa transaksi keuangan saya harus bikin bank gitu ya kalau sekarang teman-teman untuk menyediakan jasa transaksi keuangan enggak perlu bikin bank kalian hanya perlu kerjasama sama banknya dan teman-teman sediain platform yang lebih mudah supaya bisa akses jasanya bank itu bisa loh sekarang itu ada di enterprise enable software bookkeeping bookkeeping ini biasanya punya teman-teman akuntansi ya jadi kayak jurnal terus kayak player-player banyak lah player-player lain nyediain jasa bookkeeping gitu kan atau journaling point of sales ada yang tahu enggak maksudnya point of sales apa yes wow hebat ya saya kayak dulu tanya enggak tahu dan ini apa invoice management kebayang enggak invoice management ini apa ada yang bisa debak invoice management jadi invoice management itu perusahaan-perusahaan itu kan punya penagihan ke bayar-bayarnya ya bayangkan kalau teman-teman sekalian jadi tim finance-nya perusahaan dimana perusahaannya teman-teman itu punya seribu invoice atau seribu tagihan kebayarnya perusahaan invoice management membantu ini supaya tagihannya itu enggak enggak overdue gitu ya atau ya ini ada mekanisme untuk ngingetin gitu ini aja sekarang bisa jadi platform loh bayangin bisa jadi model bisnis gitu ya agregator agregator ini tadi yang saya ceritain menghubungkan tugas ini menghubungkan aja menghubungkan siapa sama siapa gitu ya menghubungkan misalnya oh ini bank yang punya produk saving produk simpanan dengan orang yang buka simpanan misalnya mau ngajuin KPR jadi mereka cuma bikin website website enggak cuman sih itu juga ada teknologinya sorry jadi mereka bikin website mereka orang yang butuh bisa masuk sana langsung dihubungkan sama sistemnya bank misalnya seperti itu itu namanya agregator personal finance management juga sekarang juga banyak ya jadi teman-teman kalau misalnya mau nge-track spendingnya udah enggak perlu lagi pakai excel file gitu kan udah bisa pakai aplikasi gitu nah yang ada di kelompoknya ini masuknya tuh ke sandbox kalau di perizinan gitu terus apa lagi ya oke udah nah ini tadi yang saya bilang perbedaan-perbedaannya atau bisnis modelnya jadi teman-teman cukup pahami bisnis modelnya tuh apa aja sih dari ini semua gitu ya dan arahnya nanti ke depannya adalah ya sekitar ini aja kecuali teman-teman dapat breakthrough banget ya rocket science gitu menemukan yang baru aha gitu kan oh ini kayaknya oke deh gitu ini kayaknya menyelesaikan masalah deh nah ini semua berangkat dari aduh jadi kalau teman-teman punya teman yang suka ngeluh jangan dijauhin dengerin aja aduh-aduhnya gitu ya karena biasanya dari aduh-aduh itu muncullah solusi gitu kan misalnya aduh ini CS lama banget sih gini-gini keluar lah e-wallet gitu kan aduh ini apa aduh ini susah aduh ini kok kayak gini banget muncul lah solusi-solusi ini gitu jadi dengerin aja nih aduh-aduhnya orang gitu apa sih yang jadi masalah di masyarakat gitu ya nah kita fokus sama solusinya apa sih solusinya gitu kan bisa dapet apa sih bisa menghasilkan apa sih kayak gitu nah ini penjelasannya jadi kalau payment remittance itu dia ngasih solusi buat transaksi pembayaran kalau lending mortgage itu buat yang paling contoh yang paling terkenal itu peer-to-peer jadi bayangin aja kalau dulu teman-teman kalau butuh modal itu harus supply kan ke bank kalau sekarang gak perlu teman-teman bisa download aplikasinya peer-to-peer teman-teman bisa masukin data-data teman-teman disana dicariin deh sama fitur peer-nya orang-orang yang mau ngedanain bisnis teman-teman gitu bayangin gak betapa mudahnya dulu ya Allah ngisi blanko fotokopi segala macam masukin ke bank gitu kan belum tentu kalau blankonya masih ada blankonya bisa jadi hilang gitu jadi betapa ini memudahkan sekali gitu ya nah ini insurtech tadi saya bilang insurtech ini menghubungkan pengguna orang-orang yang mau beli asuransi sama provider asuransi jadi mungkin teman-teman sekarang belum kebayang ya tapi kalau kita belajar financial planning itu setelah kita punya saving kita punya dana darurat atau safety itu kan disarankan kita punya salah satu part dari safety itu adalah asuransi gitu kan dulu kalau beli asuransi itu kayak aduh gue harus kemana beli asuransi gitu ya kalau sekarang gampang banget bisa ke koala bisa aduh maaf banget ya saya sebut merek biar kebayang ini gak endorse saya sekali lagi jadi bisa download kayak koala bisa download kayak pasar polis gitu kan dan kalau teman-teman belum jadi tokopedia teman-teman mungkin nyadar gak sih suka ada kayak checklist asuransi perjalanan asuransi barang nah yang menjadi provider itu adalah teman-teman di insurance technology terus investment tadi udah udah banyak yang pake ya yang belum pake bisa dicobain tadi ini juga enterprise enable software ini juga ada kayak KYC ada open banking ada aggregator blockchain sama cryptocurrency ini juga sekarang jadi ya 2 tahun belakangan ini jadi heboh gitu ya jadi happening jadi mereka mencoba mendemokratisasi transaksi keuangan pake teknologi blockchain kalau bingung dengerin aja sesi berikutnya ya minggu-minggu berikutnya sorry tentang blockchain nanti nah sekarang pertanyaannya kenapa sih landscape itu pada berubah gitu ya dari yang sebelumnya kayak gini sekarang jadi kayak gini apa yang bikin berubah ini dia jadi jadi tiga hipotesis ini yang menurut saya paling krusial dari perubahan landscape yang pertama market failure maksudnya apa ada yang dari IE oke pasti belajar dong tentang market failure saya gak nanya kurvanya kok itu susah saya tahu jadi ya ini jadi pertama tuh karena lembaga keuangan kita itu ada yang bilang ya ada banyak beberapa penelitian lah yang bilang kalau sedikit orang bisa merespon pasar gitu ya jadi ini akhirnya membuat banyak player-player baru yang memberikan jasa mirip dengan jasa-jasa lembaga keuangan yang sebelumnya gitu yang konvensional yang kedua ini yang paling penting perubahan perilaku coba saya tanya sekarang benda apa yang teman-teman gak mau ketinggalan di rumah yang pertama kali dipegang bangun tidur yes handphone separoh nyawa gak itu sekarang perubahan perilaku ya dulu jaman saya kuliah ya Allah dulu tuh juga bahkan cuma 10 tahun yang lalu 12 tahun yang lalu saya pegang apa sih Asia Hidayah teman-teman handphone feature gak bisa ngapa-ngapain ketinggalan mah ketinggalan aja gitu ya sekarang sih mana bisa ya kita pergi kemana-mana gak pakai handphone kayaknya udah sakit perut panas dingin ya aduh mendingan pulang deh gue daripada ketinggalan handphone gitu kan jadi nomor dua ini penting banget nomor dua ini akan mengubah landscape kita cara pandang kita terhadap suatu barang suatu produk di masa depan jadi kalau teman-teman sekalian ini belajar di FE kalau teman-teman ingat ya di sesi-sesi sebelumnya di sesi pertama disarankan kan ya belajar kenalan sama teman-teman di psikologi atau belajar sama teman-teman psikologi buat apa? ini belajar perubahan perilaku belajar perilaku konsumen soalnya produk-produk teknologi itu semuanya berkolerasi banget erat sekali hubungannya sama perilaku penggunanya gitu jadi kalau teman-teman bisa ngeprediksi perilaku orang teman-teman bisa juara sih di masa depan gitu ya jadi penting banget terus yang ketiga kebutuhan khusus gitu jadi makin lama kebutuhannya masyarakat terhadap transaksi keuangan itu semakin khusus kalau dulu itu kan generalisasi ya oke di bank cuma ada produk ABCD kalau misalnya gak cocok ya udah gak bisa gitu kalau sekarang gak bisa kayak begitu jadi kita harus tahu banget namanya produk market fit gitu ya kita harus cari tahu sekali seperti apa sih kebutuhannya masyarakat terhadap produk yang kita mau jual gitu jadi akhirnya semakin mengerucut contoh Shopee Pay deh itu contoh paling apa ya itu merebat kayak kartu kredit kan ya teman-teman ya dulu mau bikin kartu kredit susahnya bukan main kan sekarang teman-teman tinggal buka aplikasi even bahkan aplikasinya e-commerce loh Shopee itu kan awalnya e-commerce ya bukan banking kan teman-teman bisa punya fasilitas mirip kayak kartu kredit di platform e-commerce bayangkan loh seberapa evolusi dari suatu produk teknologi gitu ya nah ini yang saya coba summary gapnya itu apa saja sih ini adalah masalah-masalah yang sering jadi premis atau sering jadi hipotesis teman-teman di financial technology gitu sulit akses jasa keuangan syarat jadi penggunanya sulit atau ya bukan sulit ya tapi agak sedikit butuh effort mungkin ya gitu kurang cepat merespon kebutuhan saya tanya sekarang tadi yang pakai Shopee Pay berapa lama ini ya dia proof fasilitasnya dari mulai daftar sampai aktif fasilitasnya berapa lama hitungannya berapa lama jam detik menit menit berapa menit masih inget gak masih inget gak lama-lama sekarang udah hitungannya detik loh dari mulai teman-teman submit harus keluar approval dalam hitungan detik bayangin gak gimana caranya sebuah lembaga keuangan bisa percaya sama teman-teman ngasih ngasih fasilitas nih gue pinjemin 3 juta buat dipakai belanja di Shopee ya tapi bayarnya bulan depan lah kalau kita gak bisa tahu orang ini bisa dipercaya atau gak gimana caranya coba dalam hitungan detik coba ya gak dulu ya saya kesannya kayak tua banget ya omnya dulu-dulu kalau di kredit kami harus datang ke lokasi harus datang ke lokasi dilihat oh rumahnya oh iya kalau kartu kredit ditelepon kantornya gimana bener gak ini orang pegawai ini lalalala gitu ya terus keluar approvalnya hitungan bulan sekarang teknologi bikin teman-teman bisa punya fasilitas keuangan yang approvalnya hitungan menit sampai detik tadi bisa dibayangkan ya seperti apa inovasinya gitu ya terus yang keempat pricing kurang transparan ini sampai sekarang masih jadi konstruannya dari OJK juga bahwa semua lembaga keuangan itu harus ngasih pricingnya super duper transparan gitu biaya apa aja yang dipotong biaya apa aja yang dibebankan ke customernya gitu terus produk-produknya juga tadi kurang beragam sama komunikasi publiknya kurang tepat saya yakin banget teman-teman yang pakai e-wallet dan lain-lainnya pasti tahu dari media sosial kan kalau bukan keningbang mungkin karena suatu kewajiban gitu ya jadi beda ya kalau di teknologi itu mereka karena udah tahu tadi behavior mereka jadi tahu bagaimana cara mengkomunikasikan produk-produk mereka kepada publik seperti itu nah ini yang saya mau sampaikan menurut saya ini adalah yang paling menjelaskan dari fenomena revolusi ini ya comfort is the enemy of progress ada tahu gak sih PT Barnum siapa? ada tahu gak? apa tuh? yes bener dia The Greatest Showman jadi kalau teman-teman nonton The Greatest Showman itu cerita tentang si PT Barnum ya ini quote yang saya ingat-ingat banget sampai sekarang dan kayak percaya deh kalau teman-teman lagi pada merasa lelah dan low diingat-ingat aja ini nih comfort is the enemy of progress Bismillahirrahmanirrahim semoga terpecut ya gitu oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyaan ada yang penasaran sama player-player ada yang pengen tahu tentang business model ada? ada ya? gak ada waduh ini semuanya udah export-export banget nih kayaknya nih gak ada nih oke selanjut ya kalau gitu ya tentang payment nah premisnya di payment itu adalah bermudah transaksi kalau tadi ke hierarki Abraham Eslow ini di level nomor satu level yang pertama dari financial technology tentang payment ya ada dua poin gimana caranya memberikan jasa sistem pembayaran cepat, mudah dan akurat gimana caranya memberikan jasa sistem pembayaran yang relevan terhadap kebutuhan penggunanya oke kita ngomongin data dulu ya anak ekonomi kan masih kita gak ngomongin kurva ya gak ngomongin grafik gitu itu kayak galfdol gitu kan nanti dikira gak empiris kan gitu kan saya ngomongnya oke kita lihat nih data dari bank Indonesia transaksi belanja pengguna uang elektronik itu naiknya signifikan banget loh ini ya 2018 ke 2021 ada misalnya itu gak itu jumpingnya berapa kali ini kan biasanya lulusan kumon aritematika gitu karena anak ekonomi kan pasti cepat nih gitu ada yang tahu gak itu berapa kali naiknya kita lima kali ya ya lima sampai enam kali bayangin loh cuma waktu tiga tahun betapa cepatnya penetrasi produk ini produk uang elektronik terhadap market gitu ya oleh market gitu sebenarnya ini bisa dibilang apa ya pandemi ini blessing 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 and disguise gitu ya kayak mau bilang keberuntungan juga kalau kayaknya gak empati gitu tapi sebenarnya pandemi itu adalah salah satu faktor yang betul-betul menjadi game changer di industri keuangan teknologi industri teknologi keuangan gitu ya karena begitu pandemi itu kan ada pembatasan ruang gerak orang ya bayangin aja saya jadi gak bisa kemana-mana kita gak bisa kemana-mana gitu kan otomatis yang bisa membantu kita punya transaksi itu kan handphone kan yang punya jaringan yang masih bisa terkoneksi kepada banyak hal gitu jadi dari 2020 dari 2019 ke 2020 itu ada beberapa produk yang jumpingnya itu luar biasa sekali atau naiknya luar biasa sekali tiba-tiba adopsi marketnya itu tinggi sekali gitu ya ada yang bisa kasih contoh gak perilaku yang tiba-tiba berubah atau ekstrim berubah banget gitu ya dari sebelum pandemi sampai during pandemi dan sampai sekarang ada yang bisa kasih contoh gak yang kalian observasi di lingkungan sekitar rumah lah gitu ya gofood oke beli makanan kita pakai aplikasi ya ada lagi apa sorry cashless betul jadi contoh yang paling gampang adalah ibu-ibu kita ibu-ibunya dia belanja pakai e-commerce gak ya sekarang iya kan bayangin loh ibu-ibu kita umur berapa loh sekarang 40an tahun mungkin ya teman-teman ya ibu-ibunya ya 40 atau 50an ya kebayang gak buat generasi ibu-ibu kita orang bapak ibu kita gitu ya yang tadinya belanja seumur hidup mereka itu ke toko tiba-tiba sekarang berani belanja lewat e-commerce kebayang gak ya itu seberapa berubah perilakunya gitu ya itu kalau gak karena keterpaksaan pandemi kayaknya gak akan berubah sih ibu saya juga gitu kok dulu kalau saya belanja online ya waduh dimarahin mulu yang ada apaan yang belanja online gitu kan tuh kan warnanya beda ukurannya beda ada aja dah pokoknya dia komen gitu ya sekarang tiap saya pulang paket COD paket lah ini ibu saya kenapa jadi lebih happening ini belanja e-commerce ya gitu kan jadi ibu saya umur hampir umur 60 gitu ya jadi bayangin aja loh udah hampir umur 60 dia berani loh belanja lewat belanja lewat handphone belanja lewat handphone itu kan dibutuhkan kepercayaan yang besar terhadap si platform kan ya kalau teman-teman gak percaya masa iya mau belanja lewat situ ada yang beli handphone lewat e-commerce gak apa benda paling mahal yang teman-teman beli lewat e-commerce ada yang pernah beli laptop tuh kan beli laptop loh lewat e-commerce kebayang gak harganya jutaan beli laptop saya juga kok sekarang tenang gak sendirian saya juga sekarang semuanya belanja lewat e-commerce coba bayangin loh itu kan besar sekali ya tingkat kepercayaan kita terhadap sebuah platform digital yang kita gak bisa lihat bentuknya gitu kan makanya sekarang pertanyaannya kalau di syariah itu syariah komplain atau enggak gitu kan karena wujudnya kita gak bisa lihat secara langsung gitu ya oke data kedua ini adalah grafik jumlah uang elektronik beredar dari 2019 sampai 2020 2022 sorry grafiknya terus naik ya disini sempat ada hiccup di januari 2020 ini kayaknya karena itu ya karena covid ya disini ya ah enggak sih kenapa ini ya kok tiba-tiba ada ini ada yang bisa nebak gak kenapa ada hiccup nih di grafiknya biasanya kan kalau ada hiccup kayak begini itu karena ada sebuah kejadiannya yang ini ya kalau kita ngomongin data ada suatu kejadian yang bukan ekstrim ya tapi tiba-tiba menggerakkan banyak orang menuju ke situ gitu ya apa ini ya kalau gak salah ini zamannya mau delta ya apa mau lebaran ini ya oh iya benar kok saya ingatnya pandemi 2019 ya benar 2020 ya pandemi ya benar ini pandemi nih berarti ya ini awal pandemi nih begitu kita diomong apa dikasih dikasih PPKM pertama kali waduh heboh banget ya semua orang langsung pake nih wah elektronik gitu ya untung aja gak ngedown waktu itu ya oke sekarang faktor pendurung adopsi e-wallet ini adalah faktor-faktor ini cukup valid ya mungkin kalau misalnya mau ini FEW nih bikin tandingan research gitu ya ini yang paling pertama itu karena mereka butuh transaksi secara digital jadi bayangin industri keuangan itu biasanya mengikuti dari perilaku transaksi gitu ya solusi-solusinya itu muncul karena ada perubahan perilaku transaksi gitu karena transaksinya itu beli digital semuanya beli lewat handphone makanya penggunaan e-wallet jadi naik gitu kan nah yang nomor dua nih saya gak tau ini bagus atau enggak ini sustainable apa enggak gitu ya buat industri cashback atau diskon provider jadi karena orang-orang mau pake karena ada diskonnya banyak gitu ya ini ya well debatable tapi bagus lah ini ya karena meningkatkan inklusi keuangannya gitu ingin coba teknologi baru waduh ini hebat banget nih teman-teman sekalian ini yang juga menurut saya adalah sebuah keunggulan ya untuk kita-kita semuanya yang tinggal di Indonesia kenapa? karena di Indonesia itu orang-orangnya mau atau bersedia untuk menjadi early adapter atau coba-coba hal baru bayangin kalau masyarakat kita itu semuanya konservatif kayak di Jepang gitu ya saya rasa sih kalau ada teknologi keuangan gak ada yang pake dah gak ada yang percaya gitu kan karena mereka gak terlalu bagus mengadopsi teknologi baru gitu tapi di Indonesia semua jadi konten kan sekarang ini ada bagusnya juga sih jadi semuanya itu mau coba-coba hal baru gitu ya jadi meningkatkan adopsi produk teknologi gitu ini ada yang lucu sih jadi teman saya tinggal di Malaysia ya jadi dia sekarang tinggal di Malaysia orang Indonesia nikah sama orang Malaysia tinggal di Malaysia bulan lalu dia pulang ke Indonesia terus dia mau ngisi imani dia bingung gitu kan imani imani buat bayar tol ya dia bingung aduh gimana nih imani gue abis gitu sama ibunya diginin eh kok kuno banget sih bisa ngisi tau lewat handphone sekarang gitu ya pake NFC gitu kan wah dia happening banget tuh dia kayak seneng banget gitu ya wah gila ini keren banget gitu terus saya tanya terus dia cerita sama saya kan ketemu sama saya dia cerita eh saya impress banget deh sama teknologi imani Indonesia gara-gara bisa ngisi lewat handphone lah emang di Malaysia gak bisa ternyata di Malaysia belum bisa teman-teman jadi kalau teman-teman punya imani itu belum bisa diisi lewat NFC di handphone gitu ya jadi ya itu sebuah apa ya privilege kita juga kali ya betapa industri keuangan di Indonesia itu bergeraknya cepat sekali gitu ya dan fitur-fiturnya banyak banget untuk memudahkan penggunanya nah yang sebelah kanan adalah 10 provinsi dengan dua elektronik terdaftar terbanyak tentu saja di Jakarta gitu ya karena ya karena pusat urbanisasi sorry bukan urbanisasi modernisasi dan kemudahan teknologi dan apa ya interaksi antar manusia di digital tinggi banget di Jakarta ya jadi ini yang adopsi terbanyak tempat yang diharapkan menerima transaksi melalui dompet digital nah nih kalau teman-teman mau bikin inovasi bisa berangkat dari minimarket bayangin aja orang-orang sekarang lebih pengen di minimarket itu bisa beli pakai dompet digital dulu belanja permen emang boleh pakai QR ya mana ada QR gitu ya yang ada nih seribu gak ada kembali dikasih permen gitu kan sekarang orang-orang berharap di minimarket bisa belanja pakai digital toko daring di medsos ya itu of course jelas banget objek wisata pembensin nah nih teman-teman Pertamina nih bisa nih nyobain ya ada risetnya loh bahwa di pembensin itu orang-orang berharap bisa bayar pakai dompet digital warung makan saya gak tahu Warteksinto ada punya QR code semoga ada punya kalau belum ada mungkin belum disamperin sama ini sama GoFood atau GrabFood apotik sekolah waduh sekolah juga nih mungkin UI bisa coba nih untuk adopsi bayar biaya pendidikan pakai GoPay karena itu pakai OVO jadi gak perlu lagi untuk ke bank gak perlu lagi untuk ke ATM terus yang lain-lain bisa dibaca sendiri ya nah kenapa tadi di sesi depan saya tanya ada yang pakai Shopee Pay apa enggak lihat deh teman-teman sekalian kan Gen Z semua lah ya iya kan ya yang milenial kayak saya doang deh Gen Z paling sering pakai digital payment apa nomor satu Shopee Pay loh kebayang gak Shopee Pay itu kan kartu kredit ya atau itu beno pay letter kan Shopee Pay bahkan bukan sistem pembayaran loh tapi oleh Gen Z dipakai buat sistem pembayaran loh sekarang perilakunya udah mulai berubah lagi ya kalau dulu kalau gak punya duit yaudahlah gak belanja gitu kalau sekarang gak punya duit ada Shopee Pay gitu yang kedua e-money dana link aja saya gak tahu ini data kapan saya belum cek kalau misalnya ini data 2019 deh mungkin dana link aja OVO ini bergerak ya kayaknya harusnya GoPay udah naik deh nilai transaksi uang elektronik ini dalam triliun ya jadi kalau 16 itu 16 triliun setiap bulan transaksinya sebesar 16 triliun kebayang gak nolai berapa ya kalau mau bikin inovasi keuangan masih besar sekali ini potensinya silahkan berimajinasi bersama-sama gitu sama temennya eh kita bikin ini yuk bikin itu yuk itu bisa banget sih jaman sekarang itu kan sekarang dimudahkan sekali ya gitu frekuensi penggunaan layanan perbankan digital pakai dana setiap hari pakai e-money itu berapa persen itu yang pakai dana setiap hari imannya setiap hari gitu ya beberapa kali dalam seminggu ini cukup tinggi loh terakhir KTM kapan? teman-teman ada yang masih sering KTM gak? gak masuk kontrol grup berarti ada yang terakhir KTM bulan lalu gak? minggu lalu? oke 3 bulan lalu? 6 bulan lalu? oke setahun lalu? oke rekor saya terakhir saya KTM 2017 kenapa? saya kesel banget ATM saya sering banget ketelen ketelen bukan karena lo popin ya tapi saya gak tahu kenapa ATMnya rusak ketelen aja itu kan ngurusnya susah ya begitu mbanking bisa diandalkan saya gak pernah lagi ke ATM sampai terakhir lagi ke ATM puasa kemarin gara-gara ATMnya gara-gara mbankingnya keblokir bukan keblokir sih diharuskan memperbaharui ATM kalau itu gak diharuskan memperbaharui ATM juga saya gak bawa ke ATM kayaknya gitu jadi perlaku juga udah mulai berubah ya lama-lama mungkin ATM jadi obsolete ya jadi sebenarnya session ini session course ini pengen membantu teman-teman untuk menjadi sterile fund supaya teman-teman gak jadi dinosaurus gitu kan jadi kenapa waktu itu ada session tiga kalau gak salah session ketiga judulnya kan growth mindset untuk gak jadi T-rex gitu kan kayak ini karena perilaku berubah kalau teman-teman gak ngikutin perubahan perilaku teman-teman bisa jadi kayak T-rex gitu ya ya bisa sih jadi jadi film gitu kan cuman ya masa kita jadi film aja gitu kan oke di payment itu ada dua segmen saya bukan payment ya tapi di lembaga keuangan ada dua segmen utama ini yang teman-teman harus sadari ketika nanti teman-teman mau bikin produk misalnya teman-teman itu mau serve siapa apakah segmennya individu atau segmennya bisnis kenapa karena requirementnya beda tadi contoh untuk buy no pay letter sekarang itu mereka berusaha nge-keep SLA-nya di menit gitu kan atau di detik gitu itu kan cepet banget ya kebayang gak sih teman-teman harus bikin sistem kayak gimana untuk bisa nge-provide requirement itu gitu tapi kalau itu dimungkinkan karena KYC-nya itu cuman perorangan KYC itu know your customer ya jadi kalau di lembaga keuangan itu kita harus tahu customer kita itu siapa atau user kita itu siapa gitu tapi kalau di bisnis yang di KYC itu kan satu kelompok ya atau satu orang yang ada di dalam aktenya si bisnis itu gitu jadi pasti butuh waktu lebih lama kan nah perbedaan ini akan menyebabkan requirement juga beda gitu frekuensi transaksinya juga rendah misalnya contoh nih kalau di individu paling transaksi kita di gopay berapa sih ya paling banter sejutaan gitu kan ya tapi kalau di bisnis itu transaksinya kan bisa miliaran ya terasa bedanya ya yang satu paling transaksinya itu ya banyak sih paling seminggu dua kali tapi kalau bisnis itu pasti tiap hari ada ya ada transaksinya gitu kan jadi perbedaannya disitu jadi teman-teman nanti bisa pilih ih gue lebih suka ke retail deh atau ih gue lebih suka ke B2B deh gitu kan itu akan akan membuat skasa teman-teman juga akan jadi beda gitu ya seumur hidup saya kayak saya ada di bisnis deh saya belum pernah ke retail mungkin nanti ke depannya boleh lah ya kita cobain ke sektor retail oke makanya saya bilang kita fokus ke transaksi bisnis karena di payment itu mostly di bisnis baiknya di bisnis nih saya disini bilang putaran transaksi bisnis ini sangat signifikan buat perekonomian kenapa? misalnya jumlahnya itu mungkin cuman kalau dibanding sama jumlah UMKM Indonesia ya ada yang tahu gak jumlah UMKM Indonesia ada berapa? ada yang bisa ngebak? berapa? berapa? yes 60 juta pelaku UMKM Indonesia jumlah PT Indonesia ada berapa ya? gak tau ya yang kelasnya segmennya itu komersial ke atas mungkin gak nyampe separohnya dari jumlah UMKM Indonesia jadi bedanya begitu ya kalau misalnya teman-teman mau ngejar well kami sebutnya paus gitu ya mau ngejar paus sama mau ngejar teri satu lautan itu jaringnya juga beda ya kalau mau ngejar paus pakai lembak gitu kan mau ngejala teri pakai jaring kecil-kecil gitu ya beda ya jaringnya juga beda ini analoginya di teknologi juga gitu ya requirement-nya kan beda nah ini saya mau ngasih salah satu mau ngasih ilustrasi tentang siklus transaksi bisnis dan dimana teknologinya itu berada especially buat payment jadi kalau teman-teman sekalian lihat transaksi keuangan eh sorry transaksi bisnis ini kan secara general seperti ini ya aduh ribet banget ini keruntung saya maaf ya ada input ada proses ada output gitu kan teman-teman inputnya apa prosesnya apa outputnya apa baru teman-teman jualan ketika jualan ada penagihan sama ada pembayaran gitu kan kemudian ada pembelian stok dan ada manajemen stok sebagian besar teknologinya ada di antar sini penjualan sama pembayarannya gitu ada juga di penagihan tadi yang invoice management nah sekarang saya kasih ilustrasi contohnya seperti ini misalnya teman-teman sekalian ini adalah pengusaha terus teman-teman jualan di website oke ya jualan di website nih terus teman-teman tuh mau terima pembayaran misalnya gini oh teman-teman udah melakukan riset nih ternyata orang-orang itu sukanya kalau bayarnya itu lewat BCA misalnya yang kedua lewat OVO misalnya yang ketiga lewat kartu kredit gitu apa yang teman-teman lakukan oh sorry satu lagi contohnya Alphamart misalnya kita bisa kan ya bayar lewat Alphamart pernah cobain gak? ada yang pernah cobain? mantap bayar apa waktu itu? tiket pesawat hebat ya sekarang ya bahkan ke minimarket aja kita bisa bayar sesuatu loh oke nah kalau teman-teman jadi pengusaha ini apa yang teman-teman lakukan? supaya website-nya teman-teman bisa menerima transaksi dari tadi BCA, OVO sama Alphamart misalnya gimana? waduh mantep banget nih omongnya udah API nyerah saya nyerah oke terus yes aduh jawabannya udah bener nih gimana dong jadi kalau misalnya saya kasih tradisionalnya dulu ya biar ada bayangan tradisionalnya teman-teman harus ketuk pintu satu-satu aduh saya harus ke BCA dulu BCA saya mau pasang dong di website saya rekening BCA supaya bisa terima transaksi ke Indomaret halo Indomaret saya mau apply dong buat koneksi ke website saya OVO ketuk satu-satu eh OVO saya juga mau dong punya koneksi sama website saya capek kan bentuknya multiplier kan ini ya effortnya semakin banyak payment channel yang teman-teman mau di website ini teman-teman itu adalah dikalikan effortnya gitu nah ya tadi udah terbayangkan lah ya kita skip aja nah ini muncul bisnis payment gateway gitu tempat saya kerja ini bisnisnya payment gateway jadi teman-teman gak perlu ngotok pintu satu-satu cukup pergi ke satu tempat ngotok pintunya tempat ini tempat ini akan ngebantu teman-teman tuh terkoneksi ke banyak payment channel ini ilustrasinya jadi digital business owner gak perlu nih ketemu bank ketemu visa atau mastercard ketemu tadi Shopee Pay Akulaku Kredivo untuk bisa konekin website-nya gitu ya pergi aja ke payment gateway provider nanti sama mereka dihubungin tuh sama banyak channel tadi gitu ya mudah bukan luar biasa ya menghemat usaha sekali kan zaman sekarang ya oke nah kita masuk ke session ke tiga terakhir the future nih tadi saya udah cerita banyak hal ya udah sampai mana sih landscape financial industry kita gitu ya kalau menurut teman-teman masih ada gak sih ruang lingkup atau inovasi-inovasi yang masih bisa dilakukan di masa depan masih ada yang kepikiran gak jangan nyebutin sekarang udah ada ya ada yang kepikiran gak ih kalau gak ada yang kepikiran ini ranah kerjaan teman-teman harus kamu nanti loh apa tuh oh digabungin sama blockchain menarik boleh boleh dicetain lagi mungkin biar teman-temannya denger jadi jadi misalkan buat payment gateway kan masih sentralisasi ya oke data transfernya misalkan kita pakai open ledger kayak beberapa coin-coin atau base yang lain tuh kita bisa antara satu motong waktu kedua tersertifikasi karena untuk dari segi keamanannya untuk satu sentralisasi aja kan udah bejibun udah banyak banget kalau desentralisasi gara-gara banyak kopianya istilahnya banyak data senternya dan pemilik coinnya paling gak kita bisa jaga keamanannya itu sih mantap itu salah satu inovasi yang bisa dilakukan pakai blockchain nanti kalau lulus masuk BI ya kita bisa omongin ini soalnya ini ada di BI ranahnya yang mau bolehin atau enggak gitu ada lagi mungkin yang punya inovasi yang kepikiran selain wallet yang sekarang udah ada peer-to-peer apa lagi kebayangin gak ada yang kebayang wah ini dunianya teman-teman nanti loh ini saya mungkin udah gak bayang ya buset udah apaan aja sih udah gak kebayang ini teknologinya gitu oke kita lihat ya ini dia jadi ini adalah ranah-ranah yang menurut saya masih bisa jadi improvement gitu ya atau pengembangan di masa depan gitu tadi contohnya blockchain base transaction masih belum melihat slide saya kan sebetulnya pas nih nomor satu nih langsung gitu yang kedua integrated business KYC contohnya apa sih tadi saya bilang ketika kita mau mengajukan kita mau ngasih pinjam orang uang atau sebuah bisnis pinjaman gitu kita kan harus tahu ya bisnis ini tuh siapa sih gitu kan sekarang untuk bisa nge-KYC bisnis ini saya bisa bilang agak sedikit tricky ya agak sedikit challenging lah gitu karena data poinnya tuh susah data poin tuh gimana sih misalnya gini teman-teman terbayangkan gak sih tadi kenapa para by no pay letter tadi Shopee Pay bisa ngasih approval hitungannya menit atau detik ada yang kebayang gak? ada yang kebayang gak? mereka ngeliatnya gimana sih udah gitu gak pake tatap muka lagi gitu kan tapi gimana dia bisa percaya kalau teman-teman ini bisa dipercaya ada yang kebayang? tebak-tebak doang manggis boleh loh ya gimana yes personal mungkin untuk KYC bisa biasanya itu tiga sih yang pertama itu dari foto oke terus AI based untuk ngecek keasliannya oke terus yang keempat adalah kalau gak salah namanya data verification ada satu kalau gak salah data verification blockchain jadi dia mastiin bahwa datanya itu bener-bener langsung dari gadgetnya kita terus satunya lagi bukan kita ngambil dari internet biasanya gitu oke ada satu yang belum dijawab data dari jejak digital teman-teman jadi semua yang teman-teman melakukan di digital itu sekarang bisa di tracking gitu kan ya bukan necessarily crawling ya kalau crawling gak boleh kan sama OJK misalnya oh saya minta akses untuk ke website apa ke email teman-teman itu gak boleh gitu tapi ada teknologinya untuk ngebaca aktivitas digitalnya teman-teman itu udah ngapain aja makanya kalau komen jangan sembarangan gitu ya sekarang karena komen-komen teman-teman ini bisa mempengaruhi credit scoring di masa depan tadi punya appellator jangan lupa dibayar tepat waktu karena data repayment teman-teman bisa di tracking saya bisa tracking nih tadi siapa yang appellator saya bisa cek nih gitu kan kalau saya punya koneksi sama data provider gitu perjalanan paspor sekarang juga bisa misalnya oh saya pernah pergi kemana aja gitu kan itu semua data bisa di tracking bahkan data di biasanya sekarang kalau misalnya mau ngecek valid atau enggak sebuah aplikasi gitu ya itu dicocokin sama data alamat pengiriman di e-commerce nya misalnya gini data KTP saya sama data rumah itu kan bisa beda ya ada gak sih yang KTPnya beda sama rumah banyak sih ya pasti ya kan bisa kan KTPnya KTP rumah orang tua kitanya udah kerja di Jakarta gitu kan udah ngekos lama banget di Jakarta itu bisa kan gitu jadi udah residensialnya udah di Jakarta gitu gimana caranya lembaga keuangan bisa ngecek itu alamat nanti teman-teman yang valid kalau ada apa-apa harus kontak kemana gimana caranya alamat KTP kan enggak valid nih jadi mereka bisa ngecek sama data pengiriman di e-commerce kalau dikasih akses sama teman-teman gitu kan gitu jadi ada provider-provider ada PT-PT atau bisnis yang menyediakan jasa data tadi gitu ya jadi mereka kolek data dari banyak-banyak pihak untuk dipakai sama lembaga keuangan digital kayak gitu ketika data yang enggak matching langsung di reject kayak gitu ya itu salah satu analogi kenapa tadi Beno Payletter atau Payletter-Payletter itu bisa cepat banget gitu ya ngasih approval karena data poinnya individu itu banyak tapi kalau buat bisnis data poinnya agak susah karena bisnis kan masa ada eh sorry masa ada admin masa ada admin PT yang bikin IG gitu kan komen atas nama PT-nya kayaknya susah enggak lah ya itu biasanya udah komunikasi formal gitu kan jadi agak susah buat disamain data poinnya yang kedua real-time cross-border remittance eh sorry yang ketiga real-time cross-border remittance ada yang pernah transaksi transfer duit ke luar negeri enggak? transfer S2 misalnya mau transfer tuition gitu belum pernah ada yang bisa nebak enggak kalau kita transfer ke luar negeri atau dari luar negeri transfer ke Indonesia butuh berapa hari jangan dibayangin kayak kita pakai BI Fest ya langsung masuk gitu duitnya enggak bisa teman-teman masih ada processing time-nya berapa hari? berapa? 3 itu paling cepat 3 sampai 5 hari biasa 5 hari kebayang enggak kalau misalnya saya mau beli barang nih saya udah transfer duitnya hari ini ke Cina gitu ya saya butuhnya minggu depan misalnya lah duit saya kan berduit terima di Cina nanti kan 5 hari lagi ya jadi barang saya enggak bisa dikirim minggu depan dong dia harus terima dulu dong duitnya gitu kan jadi teknologi yang bisa bikin real time crossborder transaction ini bakal jadi the future-nya gitu lah terus smart contract smart contract ini misalnya contohnya kayak teman-teman kan sekarang kalau mau bikin sebenarnya pay letter itu juga ada loh tanda tangannya gitu kan ada perjanjiannya gitu ya atau misalnya mau pinjem kredit gitu KPR itu kan ada tangannya ya nah smart contract ini menggunakan teknologi blockchain untuk bisa bikin kontrak-kontrak digital gitu untuk nanti bentuknya verifikasi juga NFT based lending ada yang tahu enggak Rans Entertainment baru ngeluarin ini kan multiverse dia kan ada yang beli enggak jadi ada yang beli lagi enggak apa-apa juga sih kalau ada yang beli bagus coba-coba gitu kan kebayang enggak sih kalau teman-teman misalnya beli tufflingnya si Rans Entertainment di multiverse-nya dia gitu suatu hari cuffling cuffling teman-teman ini bisa jadi jaminan kredit terbayang enggak? saya juga enggak kebayang sih sekarang soalnya teknologi belum ada masih mengarah ke sana gitu ya jadi ya pergerakannya ke arah situ lah jadi bayangin aja kalau teman-teman punya NFT gitu ya nanti NFT-nya bisa jadi jaminan gitu itu kan suatu hal yang kayak imaginar ya kayak aduh apaan nih ya gitu fisik aja gue enggak tahu gitu tapi di masa depan ini bisa loh iya kan orang kita aja bisa jadi hidupnya lewat VR semua gitu ya nah yang terakhir dynamic holistic credit scoring oh sorry ini agak typo jadi gimana caranya punya credit scoring yang bentuknya itu adalah dynamic gitu ya enggak static jadi kalau misalnya kita perilaku berubah credit scoringnya ikut berubah kayak gitu ini salah satu inovasi-inovasi yang mungkin akan kejadian di masai teman-teman sekalian nah ini saya mau bilang take control of your future karena teman-teman sekalian teman-teman sekalian belajar tentang ekonomi harapannya teman-teman sekalian yang bisa mengendalikan the future of financial technology gitu oke sekian materi dari saya kalau misalnya mau kontak saya bisa ke pilihan-pilihan ini insya Allah saya jawab jadi kalau misalnya penasaran pengen tahu lebih lanjut tadi mau coba belajar tentang financial planning juga bisa please hit me contact me di link-link tersebut oke mungkin kita bisa sisi penanya jawab ya ada yang mau tanya mungkin ada yang mau tanya di youtube pada gaya banget ya kayak kita konten kreator banget di youtube ada yang tanya gak di youtube oke oke sebelumnya terima kasih saya panggil oke sorry gak kelihatan oke iya sebelumnya ini panggilnya Kak Ajeng atau Mbak Ajeng ini enaknya apa aja boleh kalau di kantor gak boleh pakai Kak atau Mbak loh pakai nama ya sebelumnya terima kasih banyak Kak Ajeng untuk penjelasannya benar-benar insightful khususnya melihat future ya dari financial services ya dan implementasi di Indonesia juga udah mulai banyak dan perkembangannya juga gimana mungkin yang ingin saya tanyakan ini mungkin Kak Ajeng juga sebagai representatif dari Sandit ya namanya ya mungkin bisa koreksi kalau saya salah cuma tadi saya sedikit ya research sedikit maksudnya saya melihat Sandit ini sebagai financial services yang memudahkannya melalui kalau gak salah nama teknologi APY integration ya kalau gak salah API iya dan itu tentu hal yang sangat menarik dan tadi juga Kak Ajeng sudah mention soal smart contract terus juga blockchain seperti itu tapi memang teknologi-teknologi ini berkembang sangat cepat ya maksudnya financial service inovasi di bidang financial services khususnya ya misalnya kalau blockchain dalam hal mungkin volume transaksinya terus juga transaction speednya dan lain-lainnya lah tapi yang sering menjadi bare to entry di Indonesia ini adalah inovasi teknologi yang banyak yang bermunculan terus-menerus sangat cepat kita baru tahu blockchain terus ada smart contract ada dan lain-lainnya tapi selalu menjadi bare to entry-nya adalah regulasi di Indonesia apalagi Indonesia sendiri bahkan belum punya CBDC Central Bank Digital Currency seperti itu tapi yang seingin saya tanya mungkin lebih ke perspektif mungkin entah sebagai dari Kak Ajeng sendiri secara personal atau sebagai sendit ya sebagai financial services bagaimana melihat perubahan ini sorry bukan perubahan tapi inovasi-inovasi dalam bidang financial services yang sangat cepat tetapi melihat juga kita punya barrier to entry yaitu regulasi di Indonesia yang belum mengakomodir mungkin kalau dari Kak Ajeng sendiri pendapatnya seperti apa? mas bukan dari media kan ya pertanyaannya loh dalem banget ya daging saya gak bisa ngomong tentang sendit ya karena disini saya gak update dari sendit tapi yang saya bisa bilang selama saya masuk di startup itu memang regulasi itu suatu hal yang saya gak bilang saya gak bilang apa ya membatasi bukan ya tapi saya berusaha melihat dari dua sisi regulasi itu sebenarnya sebetulnya dilakukan untuk nge-protect industri ya industri disini adalah user teman-teman sekalian nih usernya dan orang-orang yang mau nge-mplang ya jadi ya teman-teman kalau misalnya teman-teman itu mau lihat kenapa sih OJK kok protective banget ya sama user sama masyarakat gitu teman-teman bisa lihat jumlah investasi fiktif itu makin-lamin naik loh ya kan jadi OJK sebenarnya mau nge-protect timbulnya teknologi-teknologi keuangan ini yang sifatnya itu mau nge-mplangin duitnya masyarakat gitu jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi tersebut kan oh ya benar juga ya OJK gitu kan benar juga ya BI gitu kan karena mau memproteksi gitu ya cuman satu hal yang mungkin kita harus sadari adalah memang kecepatan dari mengabsorpsi ide baru itu kurang bukan kurang cepat ya tapi tidak secepat adopsi di playernya gitu cuman bagusnya adalah sekarang OJK dan BI itu punya namanya sandbox jadi nonton Dora apa korea drama startup gitu ya tau kan sandbox-sandbox itu juga ada di OJK sama di BI ada sandbox sandbox itu apa sih tau kan ya sebenarnya artinya literally kayak kotak pasir sih kalau kita loncat ke kotak pasir jatuh gak sakit kan gitu jadi tujuannya sandbox itu juga buat testing gitu kan jadi teknologi-teknologi yang itu belum ada regulasinya sama mereka dimasukin sandbox dulu gitu buat apa di testing dilihat security-nya kayak gimana dilihat nih bisnis modelnya kayak gimana gitu dengan adanya sandbox ini menurut saya sih cukup sekarang jadi cukup ini ya cukup keep up lah jadi gak se gak se-kaget dulu waktu pertama-pertama kali si 2016 misalnya 2015-2016 itu kebayang gak sih jadi gopay gitu ya jadi gopay nih bikin inovasi baru gitu ya pake handphone yang tadi ya gak pernah sama sekali ke BI BI gue mau bikin satu hal baru gitu ya BI-nya mungkin kaget ya barang apaan nih gitu kan mana lo gue percaya gitu jadi sekarang sih itu udah jauh banget berubah mindset-nya udah beda banget terus mekanismenya juga udah ada gitu ya jadi regulasi sekarang bentuknya udah mulai jadi apa ya bukan penghambat lagi sih tapi udah mulai jadi partner ya kayak semacam ngebantuin lah ngebantuin player-player supaya jadi lebih baik gitu ya lebih bagus gitu di sisi lain supaya bisa didengerin ini sama regulator makanya banyak banget asosiasi-asosiasi gitu kan jadi dengan adanya asosiasi ini jadinya tuh ngobrol sama regulator tuh lebih enak gitu karena mereka jadi dengerin satu orang yang udah jadi apa namanya kayak semacam perwakilan banyak banget player gitu kan contohnya kayak di fintech lending itu kan ada AFP kan jadi ada asosiasi fintech lending biasanya tuh mereka yang bakal kerja kerja sama barang sama OJK gitu ya punya pokja-pokja gitu untuk memperbaharui peraturannya kayak gitu sih menurut saya sih itu mekanismenya udah cukup baik lah ya cuman memang secara speednya mungkin ya ini masih jadi tantangan sih thank you menjawab gak? tip lagi yang mau nanya? yes 3 juta penonton silahkan dipilih satu ya baik ya mas yang baju hitam bismillahirrahmanirrahim terima kasih terkenalkan nama saya Fiski saya ingin kalau misalkan kita lihat ya boleh agak dideketin gak mas kalau misalkan kita lihat ya kalau data atau berita yang sering kita lihat sekarang bahwa katanya Indonesia itu punya potensi yang besar banget dalam bidang financial technology nah terlebih karena pengguna internet Indonesia begitu banyak sampai lebih dari 150 jutaan dan juga penduduk Indonesia juga banyak banget kan sekitar 270 juta tapi kedengeran gak kak? denger tapi agak choppy ya boleh dideketin mungkin? ada lagi micnya? atau jauh kali ya mungkin boleh agak maju kali masnya kalau di panggung bareng saya gimana? ada mic lagi? mau pakai mic saya? boleh boleh yes thank you terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Good question. Ini juga daging banget nih. Sebetulnya itu masalah semua pelaku teknologi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka data OJK juga, pengguna peer-to-peer atau pay letter tadi, itu juga mayoritas ada di kota-kota besar. Kenapa? Karena tadi sih saya bilang, sebenarnya juga sama nih, kayak ini datanya gini. Wait ya. Nih, persis banget datanya kayak begini gitu ya. Jadi gimana ceritanya, kita tuh bisa membuat mereka itu mengadopsi produk-produk teknologi gitu ya. Sebenarnya ini juga ada hubungannya sama knowledge ya. Sebenarnya ada tiga faktor sih kalau menurut saya. Satu knowledge, dua, seberapa mau dia mengadopsi teknologi baru atau hal baru. Sama yang ketiga adalah seberapa room for risk, taking-nya tuh berapa besar gitu ya. Karena kan sebetulnya untuk suatu hal baru itu kan ada tingkat risiko yang muncul ya. Contohnya kita deh, misalnya teman-teman yang nabung di bank digital, ada nggak yang nabung di bank digital? Wah banyak yang nganggup-nganggup. Mantep nih kayak ini penetrasinya di sini ya. Di bank digital, teman-teman kenapa percaya? Padahal saya nggak nakut-nakutin. Ini cuma pertanyaan doang ya. Aman kok aman, selama itu dijagain OJK aman. Insya Allah. Pertanyaan saya, bank digital ini kan nggak ada kantornya ya. Ya kantornya ada lah. Cuman kan nggak sebanyak cabang-cabang bank konvensional nih. Kok teman-teman berani sih naruh duit di sana? Berarti kan teman-teman punya tingkat risk acceptance-nya tuh cukup tinggi gitu kan. Berani mengambil risiko. Kalau teman-teman kita di daerah, belum tentu loh mereka mau kayak begitu. Kenapa mindset-nya mereka masih, kalau gue punya duit, gue harus lihat duit gue. Atau kalau gue mau taruh di bank, gue harus lihat nih mana kantornya, mana orang banknya gitu kan. Dulu waktu saya di bau-bau ya, percaya nggak? Pak Haji-pahaji itu ya di rumahnya, punya satu keramik, isinya tuh kayak berangkas. Ditaruh di situ loh duitnya gitu ya. Ada satu daerah di Indonesia, di sana nggak ada listrik ya. Tapi mereka semua punya kulkas. Buat apa coba? Taruh duit loh. Bayangin loh, ditaruh di kulkas loh duitnya. Itu kisah nyata ya, saya nggak bohong loh ini. Jadi bayangin ya, orang-orang kayak gitu, mungkin juga tingkat kepercayaan dirinya itu belum tinggi ya, untuk bisa mengadopsi hal baru gitu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa lakukan adalah kerjasama sama OJK, sama BI untuk edukasi. Baik lagi, ini edukasi, ini ranahnya edukasi gitu kan. Nah, cuman, ini menurut saya angka yang bagus loh ini. Kenapa? Ini kan berarti kan cara publikasi dan edukasinya udah mulai efektif ya. Tinggal ditularin nih ke daerah-daerah lain, gimana caranya. Itu tadi kenapa saya bilang penting untuk tahu atau penting untuk meluangkan waktu lah ya, pergi ke Indonesia bagian lain gitu ya. Kenapa? Nah, komunikasinya efektif di Jakarta, belum tentu jadi komunikasinya efektif di daerah loh. Nggak usah sebut daerah loh, Bandung aja belum tentu sama ya kan. Denpasar, Makassar, itu kan kota-kota besar ya. Weh, teman-teman jangan salah, Makassar tuh kota juga loh gitu kan. Jadi nggak se... Eh, Makassar tuh bagus loh, kayak bener-bener jadi kayak Bandung gitu lah ya sekarang. Jadi itu kota besar juga gitu kan. Dan potensi perekonomiannya juga tinggi banget di sana gitu. Kenapa di sini belum ada data Makassar? Mungkin ya karena komunikasinya selama ini belum terlalu baik gitu kan. Belum terlalu bisa diterima lah gitu sama masyarakat di sana gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi gimana? Menurut saya ini PR kita semua ya, supaya kita tuh bisa lebih memahami. Nah, problemnya ini. Semua player itu ada di Jakarta. Iya nggak? Ada yang tahu nggak? Ada nggak sih player yang nggak di Jakarta? Pra denger nggak? Perusahaan startup dari Cirebon gitu. Perusahaan startup dari Bali gitu. Belum pernah denger kan? Semua headquarternya di Jakarta, ya nggak? Itu juga yang bikin, menurut saya ya, ini pribadi ya, pribadi lagi ya. Itu yang membuat jadi komunikasi publiknya tuh kurang pas gitu. Karena belum ada dari daerah. Belum ada yang pernah ke daerah bisa jadi ya. Mungkin mereka juga punya lah, kayak Gojek gitu. Gojek kan juga udah banyak ya di Makassar dan lain-lainnya. Gimana cara mereka adopsi? Kita pakai contoh Gojek aja lah ya. Yang Gojek dan Maghreb yang cukup berhasil. Bisa punya armada sampai ke Kupang sana gitu kan. Sampai ke Ternate. Saya pernah ke Ternate naik pulau, naik apa? Ada tugas ke sana. Dari OJK. Terus, ya dari KMNKU. Terus, karena saya nggak tahu di sana gimana caranya mau pergi dari bandara ke hotel. Saya pakai Gojek. Eh ada loh, Gojek kan. Begitu saya keluar dari bandara, dikejar-kejar sama Ojek lokal. Itu susahnya sih, masih edukasi ya gitu. Masih mindset gitu kan. Armadanya ada, risikonya tinggi. Itu susahnya gitu ya. Nah, ini kenapa saya mendorong teman-teman sekalian untuk mulai nih, buka mata, buka itelinga gitu ya. Bahwa Indonesia Raya itu luas banget. Jadi kota-kota di second tier aja, cara komunikasinya juga akan beda. Jadi di situ sih challenge-nya. Saya nggak bisa bilang, sekarang udah berhasil. Belum, jauh banget. Penetrasinya masih jauh banget. Orang, tadi berapa? UMKM 60 juta ya. 60 juta UMKM, itu kayaknya yang pakai peer-to-peer atau yang pakai digital lending, kayak yang pesparonya deh. gitu. Jadi, aksesnya udah ada. Sorry. Ya, aksesnya udah ada. Playernya udah ada. Menemukan antara akses sama, atau player sama user-nya ini kan yang juga challenge ya. Nah, ini nih, teman-teman yang belajar consumer behavior, di marketing, teman-teman yang belajar di behavioral economics, ini juga bisa banget nih, masuk ke sini gitu kan. Gimana caranya nge-crack tadi user-user yang ada di daerah supaya bisa pakai teknologi ini gitu kan. Ini player teman-teman nih. Catat ya, dicatat ya. Siap-siap tertentu lulus bisa dijawab gitu kan. Menjawab enggak? Oke. Thank you. Ada lagi? Kita masih punya waktu. Oh, silahkan. Tes. Oke. Thank you buat kesempatannya. Kenalin kah aku Rakyada Prianga dari manajemen UI Angkatan 2020. Pengen nanya nih Kak, kalau kita lihat kan sebenarnya teknologi finansial ini kan udah lumayan luas dan banyak ya. Penggunanya juga udah banyak. Nah, tapi banyak juga konsumen yang masih enggak bisa bedai nih, mana yang fiktif, mana yang beneran berguna gitu, atau beneran niat untuk bikin teknologi finansial. Nah, kalau itu kendalanya apa sih Kak? Dalam pembedaan antara yang fiktif sama yang beneran gitu. Karena kan sebenarnya yang fiktif ini juga ngerugiin perusahaan yang benar-benar pengen ngasih solusi kan. Karena konsumen yang potensialnya jadi berkurang banget. Juga kira-kira apa aja yang udah dilakuin industri sama pemerintah buat nangkal teknologi finansial yang fiktifin. Mungkin ini aja sih Kak. I see. Ini mas bukan dari media juga kan pertanyaannya sama nih daging. Waduh, ini kayak daging-daging semua nih pertanyaan hari ini ya. Ini susah banget sebenarnya dijawab ya. Kenapa? Ini kayak pertanyaan bosai juga sebenarnya. Gimana caranya supaya kita enggak dianggap ilegal gitu. Sebenarnya ada dua sih jawabannya. Yang pertama terima kasih banget kita punya OJK sama BI. Karena mereka yang akan mengeluarkan license. Jadi license ini penting banget buat lembaga keuangan. Jadi kalau teman-teman sekalian mau menghindari hal-hal investasi fiktif mau menghindari uangnya angus atau hilang dibawa kabur sama player-player enggak bertanggung jawab teman-teman bisa ngecek license-nya mereka jadi punya handphone jangan buat scrolling IG TikTok doang buat ngecek license juga ini bisa sekarang. karena OJK sama BI sekarang nampilin perusahaan-perusahaan yang license di website-nya mereka. Jadi sebelum teman-teman sekalian menempatkan duitnya teman-teman biasakanlah untuk ngecek license-nya mereka. Kebayang enggak sih orang pacaran aja kita bakal nanya kan eh gimana rumah lu dimana gitu-gitu kan. Lah ini masa mau nari duit 10 juta 20 juta 30 juta kita enggak cari tahu dulu sini orangnya gimana. Jadi ini juga yang perlu ini juga yang sekarang lah sama OJK lagi digalakan sekali ya bahwa ada satgas investasi ini juga kan ilegal kan satgas waspada investasi jadi mereka juga tuh gabungan dari banyak badan pemerintah yang berusaha mencegah hal tersebut gitu tapi memang susahnya tuh gini teman-teman nih misalnya nih ya platform dari Cina tapi saya bukannya mendeskreditkan ya tapi banyak banget memang player-player dari Cina sana yang bikin paylater-paylater ilegal gitu ya nah hari ini ditutup nih pakai PT ABC gitu ya terus digerebek ditutup besok bikin pakai BCD itu boleh loh itu bisa loh bukan boleh ya itu bisa kenapa? karena tinggal daftar di Play Store sama Apple Store aja kan gitu nah ini yang sampai sekarang masih belum ditemuin caranya supaya bisa ngeblok mereka di level aplikasinya gitu soalnya kan itu ranahnya App Store ranahnya Google sama ranahnya Apple kan jadi kayak gak bisa cawe-cawe gitu loh karena misalnya pemerintah bilang eh Apple eh Google lu bikin dong filter kayak begini-gini ya emang ada cuman kan gak bisa dikontrol sekali ya kondisinya karena itu rumahnya mereka gitu kan nah ini agak susah sekarang karena tadi ditutup hari ini satu besok tumbuh seribu itu bisa nah akhirnya diharapkan kesadaran pemerintah kesadaran teman-teman sekalian ini saya jadi kayak pesan lainan masyarakat ya tapi ini penting juga sih supaya kalau teman-teman sekalian itu mau menggunakan jasa keuangan digital dicek juga lisensenya gitu kan dicek dia tuh udah punya lisens dari OJK atau BI gitu nah makanya nih tadi penting nih saya harus ceritanya kemana ya siapa sih regulatornya jangan sampai dia terdaftar di BI teman-teman carinya di OJK ya gak bakal ada gitu ya atau dia ada di OJK teman-teman carinya di BI ya susah juga gak akan ada namanya gitu jadi harus tahu harus tahu dulu itu di di bawah regulator yang mana gitu itu tadi jawaban yang pertama untuk jawaban yang kedua tadi pertanyaannya lebih ke apa yang harus dilakukan ya balik lagi sih edukasi sih ya edukasi tuh yang paling memegang peranan penting banget sih soalnya karena mau kita mau gimana juga bikin filter namanya orang nyolong ya dari zaman dahulu kala kan pencuri juga masih ada sampai sekarang ya gak bisa juga gitu kan polisi apa namanya memprevent gitu kan kalau kita ngomongin risk management kan mau risk prevention gitu ya kalau ngadapin ini gak bisa sih bentuknya adalah reaktif bentuknya adalah ya bisa sih preventif yang sifatnya bikin peraturan bikin apa edukasi gitu ya tapi itu tetep akan ada gitu kalau itu mau dihindari 100% gak akan bisa sih gitu jadi harus ada dua pihak memang pemerintah harus ngapain pemerintahnya tadi edukasi terus OJK edukasi terus gitu kan bikin filter bikin contoh kayak gini Instagram mereka juga pengen Instagram kan sekarang jadi teman-teman tuh bisa cari juga harapan apa informasi-informasinya bisa di reach secara langsung gitu kan pakai media sosial gitu nah di sisi lain teman-teman juga harus proaktif nih sebagai pengguna gitu jadi bisa dikasih tau nih ke teman-temannya kalau misalnya ada tawaran eh investasi nih 7% sebulan itu 7% sehari gitu kan menggiurkan banget kan nah kalau teman-teman kalau teman ada yang ngomong kayak gitu kita dulu udah cek belum licensenya coba di dulu lah kan kita yang belajar ekonomi ya kita yang harusnya jadi corong lah gitu kan untuk bisa ngasih tau ke sekitar gitu ya menjawab gak ya thank you ada lagi pertanyaan lainnya sayap kiri terus nih eh sayap kanan terus nih sayap kiri gak ada pertanyaan nih sayap kiri terkesima mungkin sayap kiri ada lagi ada lagi saya masih punya berapa 15 menit lagi ada pertanyaan lain oke silahkan sebelumnya terima kasih Kak Ajeng buat presentasinya insightful banget jadi aku tau tentang fintech sebenernya aku ada dua pertanyaan sih yang pertama itu kan tadi tentang payment payment itu salah satu fintech yang udah banyak dipakai sama masyarakat dan salah satu payment yang udah paling mature lah dibandingkan dengan segmen-segmen fintech lainnya nah pertanyaannya sebenernya di segmen payment itu masih ada ruang gak sih buat perusahaan baru atau startup baru untuk masuk karena kan kalau kita lihat di payment itu udah banyak pemain besar kayak GoPay Shopee Pay dan sejenisnya yang pertama terus yang kedua aku tertarik sama itu tadi sih yang tentang insurtech kalau yang tentang insurtech itu kan di Indonesia aja buat insurernya itu private insurernya orang tuh masih banyak yang belum aware gitu ya dan aku baca juga waktu itu datanya itu cuma 2% dari masyarakat Indonesia yang pakai private insurance nah terkait hal itu kalau untuk perusahaan insurtech itu kira-kira bagaimana mereka itu bisa menghadapi tantangan itu dari kayak awareness masyarakat aja masih kurang udah siap-siap mau bikin ini kayak startup nih startup payment kayaknya sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin potensi ya potensi bisnis jangan sedih balik lagi nih sini aja loh penggunanya baru di Jakarta loh yang banyak Jakarta baru ada di Jawa Barat Jawa Timur kalau kita bandingin gini kalau teman-teman sekalian mau ngecek potensi bisnis teman-teman sekalian bisa coba namanya market sizing ya jadi ada namanya Tom Samson itu adalah ini ya teorinya tapi gampangnya adalah dari penduduk Indonesia teman-teman data BPS teman-teman coba slice atau diiris tipis-tipis gitu ya penduduk Indonesia kan 270 nih sekarang tadi kan tiga besar PT eh sorry tiga besar penduduk ada di mana Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah gitu kan tiga itu paling banyak loh tapi disini paling tinggi di mana Jakarta kan jadi kalau teman-teman mau bikin usaha atau bikin setara payment ngincernya pet ngincernya tiga tiga ini tiga provinsi yang bawah ini loh itu kan masih banyak banget ya gitu jadi menurut saya sih ini karena penduduk ini juga kita kalau misalnya teman-teman belajar masih ada gak sih mata kuliah ekonomi Indonesia masih kan ya kalau belajar disana kan kita selalu dibilang kita punya bonus demografi gitu kan dimana sebagai penduduk empat terbesar di dunia kita tuh menjadi market yang gede banget gitu ya jadi fokus ke market Indonesia aja belum abis-abis sampai sekarang segitu banyak player yang muncul lah datanya masih kayak gini kok sampai datanya bisa ngikutin data BPS berarti kan disitu baru max out ya potensinya jadi selama datanya belum ngikutin struktur data BPS ini masih luas potensinya gitu masih jangan sedih lah gitu kan atau jangan putus semangat bahwa potensinya masih gede banget gitu itu dari potensi nah potensi juga sebenarnya kalau kita ngeliat ke Southeast Asia ya itu juga sebetulnya apa yang dilakukan di Indonesia yang tadi saya cerita loh contoh gampangnya NFC ya NFC aja belum nyampe loh ke Malaysia teknologinya gitu kan jadi kalau misalnya kita mau expand ya kita tuh masih bisa banget gitu jadi kalau teman-teman sekarang sekarang misalnya oke nih ada nih provinsi-provinsinya masih oke gitu kan masih butuh masih bisa ada potensinya nanti misalnya teman-teman lulus tiba-tiba ada satu player gebrakan gitu ya udah ngabisin semua market keluar aja ke Malaysia keluar ke Filipin ke Thailand gitu kan itu saya yakin sih masih bisa survive sih masih banyak potensinya disana gitu kan dan teknologi di Indonesia dan apa ya resources yang ada di Indonesia itu udah waktunya memang untuk expand ya kan banyak banget nih sekarang perusahaan-perusahaan India juga expand ya Gojek udah di Thailand tadinya kan meskipun dibeli sama Malaysia terus perusahaan-perusahaan fintech juga banyak kan yang udah expand Sandit sendiri udah ada di Filipin jadi pasarnya udah terbuka ya jadi sekarang waktunya berpikir lagi ya Indonesia habis yaudah gue ke Indonesia Indolfood aja bisa ke Nigeria ya enggak kenapa kita enggak bisa jualan teknologi kita ke negara lain ke benua lain gitu kan gitu sih sorry tadi yang kedua apa ya kok saya agak lupa nih maaf banget nih oh ya insurance bener-bener bener-bener aduh well gimana bilangnya ya insurance tuh juga sebenernya kayak investasi ilegal tadi ya pilihannya dua yang satu perusahaannya harus sering-sering bikin edukasi yang kedua masyarakatnya harus sering-sering belajar sebetulnya asuransi itu kalau kita belajar financial planning ya personal ya saya ngomongin personal aja nih nih harusnya asuransi itu kan ada di nomor dua ya kan safety kan saya udah punya penghasilan sekarang saya naik kelas saya mempunyai safety gitu kan nah tapi mindset ini belum ada nih di masyarakat kita kenapa ya ini juga mungkin ada ada andilnya dari dulu sempat ada kasus dimana agen-agen asuransi itu banyak yang fiktif jadi mungkin itu menurunkan kepercayaan masyarakat ya tapi sekarang itu kan kita punya banyak akses untuk cari tahu mana yang ilegal mana yang valid gitu kan yang legal jadi gak ada alasan untuk gak punya asuransi gitu kan yang paling penting itu kan apa sih sekarang asuransi kesehatan jadi nanti kalau teman-teman lulus kuliah jangan lupa langsung dibayar tuh BPJS kesehatannya bukan yang saya jadi agen pemerintah ya tapi ini buat kebaikan teman-teman sendiri gitu kalau misalnya nanti di cover sama kantor itu Alhamdulillah tapi kalau misalnya gak di cover kantor segeralah dibeli gitu kan BPJS kesehatannya gitu buat apa? tadi buat safety kalau gak punya asuransi ini saya bukan aku takutin ya tapi kan risiko itu kan ada yang belajar risk management mungkin bisa kan ya kita ngitung probabilita munculnya risiko gitu ya apalagi sekarang lagi zaman COVID tingkat risiko kita sakit itu kan jadi makin tinggi ya kalau teman-teman gak punya asuransi kesehatan itu kan duit teman-teman bisa hilang ya kayak oh saya punya tabungan 100 juta nih habis-habis kerja setahun sakit masuk aja rumah sakit 7 hari terus tiba-tiba harus operasi kecil misalnya lututnya gitu ya habis kali itu 100 juta kayak seminggu ya gak sih? nah itu disitu pentingnya safety dan pentingnya asuransi jadi perlu ada dua arah ya yang satu providernya harus sering-sering ngasih edukasi OJK juga sama ngasih edukasi tapi dari sisi masyarakatnya juga harus sering-sering mencari tahu nih pentingannya apa sih saya punya asuransi ini namanya bagian dari financial literasi jadi mungkin kayaknya penting juga nih ya bilang ke FE untuk punya mata kuliah financial planning ya personal financial planning untuk ngebahas ini tapi dari sisi finansial ya dari sisi personal percaya sama saya banyak banget lulusan FE yang masih gak bisa bedain apa itu ori ada yang tahu gak ori apa? tau kan? gak tahu kan? ori ada yang tahu gak? ada yang pernah dengar gak? hello kalau T-bills pasti tahu ya dimatak di buku kuliah banyak kan contoh-contoh treasury bills ya kan? ori tahu gak? oh oh ori itu obligasi retail Indonesia obligasi retail gitu itu temannya obligasi obligasi yang dikone sama pemerintah kalau T-bills temannya doi nah itu kenapa saya bilang teman-teman harus tahu konteksnya di Indonesia jangan teman-teman cuma taunya oh iya nih T-bills treasury treasury management pakai T-bills kalau teman-teman masuk ke sekuritas bilang kayak begitu wah diketawai T-bills ada di Amerika sana gitu kan maksudnya kita belinya T-bills konteks-konteks nah di Indonesia ini sih yang menurut saya penting itu ya itu mungkin jawabannya jawab terima kasih ada lagi mungkin terakhir kali ya yes silahkan pengalakan nama aku gagah aku mau nanya kan di Indonesia kan kata orang-orang media-media kan bakal jadi ekosistem paling gede untuk bisnis di Indonesia nah menurut kakak sendiri ekosistem apa yang sebenarnya potensinya bakal gede ataupun udah ada pasarnya tapi belum didigitalisasi karena kan kita udah lihat ada employee wellness ada yang early wage access terus ada mental health wellness nah menurut kakak sendiri ekosistem apa yang bisa didigitalisasi gitu oke mungkin saya bilangnya yang sudah sekarang udah ada tapi belum optimal mungkin ya adopsinya kita balik lagi aja ke basic needs menurut teman-teman basic needs apa yang belum di cover sama teknologi digital atau at least belum banyak diadopsi deh kalau belajar transformasi struktural inget gak dua poin yang jadi fokusnya pemerintah dalam transformasi struktural oke yang semuanya kan belajar ya belajar gak sih atau belum dapet kali ya perekonomian Indonesia ya jadi pemerintah kita itu punya dua poin utama dalam transformasi struktural maksudnya apa jadi kalau misalnya kita fokus ke dua poin ini insyaallah gitu ya di generasi ke depan ini bakal lebih baik yang satu kesehatan yang satu pendidikan kalau menurut teman-teman teknologi di kesehatan dan pendidikan udah optimal belum? ya banyak galeng-galeng betul kenapa? karena sekarang itu kan bentuknya masih jadi opsional ya kayak ruang guru kami bilangnya education technology itu kan juga masih jadi opsikan ya meskipun teman-teman sekalian bisa aja sih belajar lewat youtube dan lain-lainnya cuman kan yang sifatnya itu lebih formal sepertinya belum ada gitu kan atau cara-cara pembelajaran yang lebih efektif tanpa bentuknya adalah lecturing itu juga belum ada kan yang teknologinya ke arah sana kita ngomongin kesehatan kesehatan itu juga sama yang sekarang kita baru tahu kan ada telemedicine ya ada yang pernah pakai enggak? telemedicine apa sih contohnya? yes ada pernah pakai enggak? pakai dong malas kan kita sekarang di kosan aduh masa gue harus ke klinik dipakai kan alodoknya atau alodok ya itulah semuanya contohnya baru sampai telemedicine telemedicine itu kan baru menghubungkan teman-teman dengan dokternya kan kita belum ngomongin masalah scanning scanning penyakit kita belum ngomongin masalah teknologi AI yang bisa dipakai buat penyembuhan kayak gitu kan ya ini sebenarnya memang harusnya jadi ranahnya teman-teman jadi sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman mau ke mau punya exposure atau karir di bidang teknologi itu kan selalu dibilangnya kan coba berteman sama teman-teman di STEM science engineering ya itulah STEM lah pokoknya lupa dua ya lagi apa mathematics STEM ya nah kenapa? karena mereka itu biasanya yang punya research-research terkait hal tersebut gitu kan karena ini semua teknologi ini semua berasal dari research loh ini tadi gak ngasal loh punya ini ini semua gak ngasal loh gak kayak simsalabim bangun tidur eh besok gue bikin kayak ajaib enggak kan pasti mereka research kan mereka pasti survey mereka pasti ada penelitian behaviornya seperti apa mereka pasti ada punya insight oh kalau user kayak begini butuhnya kayak begini kayak begitu muncul lah gitu kan produk-produk ini nah makanya ini apa namanya kebiasaan-kebiasaan research ini sih observasi ini yang harus ditumbuhin juga gitu supaya tadi kita bisa tahu dari ranah-ranah mana sih yang sebenarnya masih butuh improvement gitu kan atau apa namanya area-area mana yang masih ada potensi untuk berkembang gitu ya jadi sering-sering lah research research kan gak harus kayak petugas sensor sensor lagi sensus gitu ya kayak oke gue datang ke semua orang nanyin sesuatu gak perlu gitu ya itu advance-nya seperti itu tapi bisa juga mulai dari observasi tadi kan saya bilang buka mata buka telinga dengerin tuh teman-teman yang suka aduh-aduh gitu kan apa sih yang suka diaduhin gitu muncul dari situ solusi-solusinya kayak gitu sih saya rasa nih orang-orang yang bikin yang sama juga kayak apa ya teman-teman yang suka aduh-aduh deh aduh nih bang susah banget sih misalnya gitu kan oke bikin apa saya punya yang dulu bikin gopay juga mungkin dengerinnya aduh-aduh juga kan bikin gojek gitu pasti juga aduh susah banget sih ini cari ojek nah bikin gojek gitu kan jadi mungkin bisa disitu juga ya kita meningkatkan ya meningkatkan awareness meningkatkan apa ya meningkatkan diri kita tuh supaya lebih reaktif bukan reaktif lebih responsif terhadap lingkungan ya gitu sih menjawab kah dua ya edukasi edukasi sama kesehatan ada lagi terakhir mungkin satu nanya terakhir gak ada set kiri anteng nih set kiri oke gak ada lagi oke sekian terima kasih banget nih udah mendengarkan saya cuap-cuap dua jam ini semoga ada manfaatnya semoga berkah semoga at least bisa nempel lah dikit gitu ya di kepala teman-teman sekalian ketika nanti teman-teman sekalian udah lulus atau menjelang lulus bisa menimbulkan sparks gitu ya karena biasanya itu kan yang bikin kita move forward ya punya sparks gitu kan di dalam diri kita sendiri jadi temukanlah sparks kalian masing-masing ingat KTPT Barnum comfort this enemy of progress dan yes let's take control of your future terima kasih selamat siang assalamualaikum wabarakatuh tepuk tangan lagi dong untuk Kak Ajeng yang udah materinya bagus banget tadi akhirnya selesai juga sesi kelima dari dikonkos hari ini terima kasih banyak Kak Ajeng atas materinya sangat informatif dan insightful dan juga jawaban dari Q&A tadi yang sangat memuaskan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang udah hadir tepat waktu aktif dan juga sangat antusias pada hari ini sebelumnya sebagai tanda apresiasi akan diadakan penyerahan plakat kepada Kak Ajeng yang sudah membagikan ilmu kepada kita semua plakat akan diserahkan oleh Fahil selaku perwakilan dari MSS 2022 kepada Fahil kami persilakan terima kasih terima kasih oke dan sekian lagi saya izinkan saya untuk kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara hari ini yang terdiri dari Dikon Bank Mandiri Keluang Bitwire Pacman Antar Aja Bang Nobu PT Kebun Sayuran Pagi dan juga PT Menara Indonesia terakhir kepada teman-teman semua karena hari ini gak ada absen secara tertulis jadi untuk absen dan juga feedback untuk sesi hari ini bisa langsung di scan aja di QR sekarang dan juga mengingatkan lagi kepada para peserta yang belum join grup Telegram di concourse bisa langsung join agar tidak tertinggal informasinya dan untuk teman-teman tadi yang bertanya pada sesi hari ini mohon jangan langsung meninggalkan auditorium karena akan mendapatkan goodie bag dari sponsor kami yang teraja dan juga buku yang berjudul Indonesia 2045 Gagasan Ekonomi Melenial Melihat Masa Depan yang dibuat oleh Iluni FBUI jadi mungkin sekian sudah dari saya terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir hari ini saya Rashad pamit undur diri sampai jumpa di sesi di concourse selanjutnya selamat datang di dunia antar aja perkenalkan saya Satria yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama bisa disimpan dan kami akan mengingatnya dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu jadi mulai sekarang untuk penyiriman apapun tinggal diantar aja pasti bawa happy hey kawan semua sekarang waktunya kita gerak cepat kita pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat and let's go all the way get moving because your life is worth divine now this is our time gerak lebih cepat hidup lebih hebat dimanapun kita berada kita semua sama berlari bersamanya change your dream in every day we live in fiesta point fiesta point kini telah berubah ke live in point gampang dapatnya kecebadai hadiahnya download dan transaksi pakai live in by mandiri belanja pakai kartu debit atau kartu kredit cek terus jumlah live in pointnya untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit buruan buka tabungan dan transaksi terus pakai live in by mandiri ayo ngak gue mau investasi aja tapi gak ngerti caranya jangan khawatir kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet semua ada di aplikasi peluang betul bisa nabung emas reksadana indeks saham amerika dan aset lainnya hanya dengan tiga klik kamu bisa investasi praktis aman dan berpotensi lebih untung kapan lagi peluangmu sekarang udah investasi di peluang belum? satu aplikasi beragam investasi biar gak bingung kayak gini saya kamu tenang aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat salah investasi sekarang di aplikasi peluang satu aplikasi beragam investasi bisa investasi emas reksadana indeks saham amerika dan aset kripto cocok buat kamu yang baru mulai sekarang investasi sudah mudah banget di peluang kamu bisa nabung emas digital reksadana indeks saham amerika dan produk investasi lainnya cukup dengan satu aplikasi kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil caranya gampang hanya dengan tiga klik kamu sudah bisa menjadi investor aku sudah mulai investasi kamu kapan peluangmu sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di dunia antar aja perkenalkan saya satria yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama bisa disimpan dan kami akan mengingatnya dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu jadi mulai sekarang untuk penyiriman apapun tinggal diantar aja pasti bawa happy hey kawan semua sekarang waktunya kita gerak cepat tetap pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat and let's go all the way get moving because your life is worth giving now this is our time gerak lebih cepat hidup lebih hebat dimanapun kita berada kita semua sama berlari bersemangat change to dreamy every day we live in fiesta point fiesta point fiesta point kini telah berubah ke live in point gampang dapatnya kecebadai hadiahnya download dan transaksi pakai live in by mandiri belanja pakai kartu debit atau kartu kredit cek terus jumlah live in pointnya untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit buruan buka tabungan dan transaksi terus pakai live in by mandiri ayo ngak gue mau investasi aja tapi gak ngerti caranya jangan khawatir kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet semua ada di aplikasi peluang betul bisa nabung emas reksadana indeks saham Amerika dan aset lainnya hanya dengan 3 klik kamu bisa investasi praktis aman dan berpotensi lebih untung kapan lagi peluangmu sekarang udah investasi di peluang belum satu aplikasi beragam investasi biar gak bingung kayak gini saya kamu tenang aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat salah investasi sekarang di aplikasi peluang satu aplikasi beragam investasi bisa investasi emas reksadana indeks saham Amerika dan aset kripto cocok buat kamu yang baru mulai sekarang investasi sudah mudah banget di peluang kamu bisa nabung emas digital reksadana indeks saham Amerika dan produk investasi lainnya cukup dengan satu aplikasi kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil caranya gampang banget hanya dengan tiga klik kamu sudah bisa menjadi investor aku sudah mulai investasi kamu kapan peluangmu sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di dunia antar aja perkenalkan saya satria yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama bisa disimpan dan kami akan mengingatnya dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu jadi mulai sekarang untuk penyiriman apapun tinggal diantar aja pasti bawa happy hey kawan semua sekarang waktunya kita gerak cepat kita pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat and let's go and let's go all the way get moving because your life is worth divine now this is our time gerak lebih cepat hidup lebih hebat dimanapun kita berada kita semua sama berlari bersama fiesta point fiesta point kini telah berubah ke live-in point gampang dapatnya keceba ada hadiahnya download dan transaksi pakai live-in by mandiri belanja pakai kartu debit atau kartu kredit cek terus jumlah live-in pointnya untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit buruan buka tabungan dan transaksi terus pakai live-in by mandiri ayo ngak gue mau investasi aja tapi gak ngerti caranya jangan khawatir kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet semua ada di aplikasi peluang betul bisa nabung emas reksadana indeks saham amerika dan aset lainnya hanya dengan 3 klik kamu bisa investasi praktis aman dan berpotensi lebih untung kapan lagi peluangmu sekarang udah investasi di peluang belum? satu aplikasi beragam investasi biar gak bingung kayak gini saya kamu tenang aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat salah investasi sekarang di aplikasi peluang satu aplikasi beragam investasi bisa investasi emas reksadana indeks saham amerika dan aset kripto cocok buat kamu yang baru mulai sekarang investasi sudah mudah banget di peluang kamu bisa nabung emas digital reksadana indeks saham amerika dan produk investasi lainnya cukup dengan satu aplikasi kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh caranya gampang banget hanya dengan 3 klik kamu sudah bisa menjadi investor aku sudah mulai investasi kamu kapan? peluangmu sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk penyiriman apapun tinggal diantar aja. Pasti bau happy. And let's go all the way and move in. Because your life is worth living. Now this is our time. Gerak lebih cepat. Hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada. Kita semua sama. Berlari bersemangat. Change your dream in everyday we live in. Fiesta Point kini telah berubah ke live in point. Gampang dapatnya? Keceba adai hadiahnya. Download dan transaksi pakai live in by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah live in point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung. Ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai live in by Mandiri. Ayo, Nang. Gue mau investasi aja. Tapi nggak ngerti caranya. Jangan khawatir. Kamu bisa investasi beragam aset sekarang nggak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Pluang. Betul. Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, Kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi peluangmu sekarang?